Malam Di bawah air terjun, Luan perlahan membuka matanya dan menghela nafas panjang sebelum memperlihatkan senyuman. Dia akhirnya berhasil menerobos. Tingkat menengah tujuh, dia akhirnya mengambil langkah maju di alam guru surgawi tingkat tujuh. Luan berdiri dari batu dan meregangkan tubuhnya. Bisa merasakan kekuatannya meningkat adalah salah satu hal yang membuatnya paling bahagia. Itu juga membuatnya merasa semakin dekat dengan tujuannya. Luan bangkit dan terbang ke puncak tebing dan tiba di padang rumput. Kecantikan Yang dan Yao sedang menunggunya. Mereka secara alami merasakan peningkatan kekuatan Luan dan sangat bahagia untuknya. Setelah mereka bertiga berbicara sebentar, Yao berkata kepada Luan, Aku akan pergi dan memanggil kakak Liu Yi kemari. Luan terkejut dan baru kemudian dia mengingat hal ini. Dia menganggup dan berkata, Oke. Luan dan si cantik yang duduk di meja batu di padang rumput dan menunggu. Tidak lama kemudian, gerbang dunia abadi terbuka lagi dan Yao serta Liu Yi keluar. Setelah tidak bertemu Luan selama sebulan penuh, Liu Yi merasakan peningkatan kekuatan Luan dan tersenyum. Dia duduk bersama Yao dan bertanya, Bagaimana perkembangan teknik surgamu? Ini sukses. Luan berpikir sejenak dan berkata, Ini sangat sukses. Aku tidak tahu kenapa, Tapi jauh lebih nyaman bila digunakan dengan api suci surga ke-9 dibandingkan dengan seni api naga. Setelah mengatakan itu, Luan bertanya pada Liu Yi, Apa yang terjadi? Mendengar pertanyaan Luan, Wajah Liu Yi berubah serius dan berkata dengan serius, Asosiasi perdagangan Guang Yu telah berusaha mencari masalah denganku, Tetapi dengan bantuan putri Yan Yi, Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, tujuh hari yang lalu, Kerajaan Montenegro tiba-tiba meluncurkan konferensi apotekar Dan mengundang tiga kerajaan lainnya untuk berpartisipasi. Yang mengejutkan adalah tiga kerajaan lainnya sebenarnya setuju. Luan terkejut. Dengan kata lain, Konferensi apotekar ini diselenggarakan bersama oleh empat kerajaan. Kemudian, Luan bertanya, Apakah itu ada hubungannya dengan kita? Ini pasti ada hubungannya. Liu Yi menganggup dan berkata, Meskipun dikatakan sebagai pertemuan apotekar, Sebenarnya ini adalah kompetisi antara apotekar dari empat kerajaan. Terlebih lagi, Ini adalah kompetisi dengan taruhan. Kerajaan yang menjadi pemenang dalam konferensi apotekar ini Dapat memerintahkan kerajaan lain untuk menyerahkan 20 ribu kilometer tanahnya, Dan juga dapat memerintahkan kerajaan lain Untuk menyerahkan seseorang yang bukan kerabat keluarga kekaisaran. Saat Luan mendengar ini, Tubuhnya gemetar. Menyerahkan tanah. Serahkan dia. Luan segera mengerutkan kening. Dia tidak pernah mengira kamar dagang Guang Yu Akan memiliki kemampuan melakukan hal seperti itu Untuk membalas dendam. Apa manfaat yang diberikan kamar dagang Guang Yu Kepada Kekaisaran Montenegro Agar Kekaisaran Montenegro mengusulkan pertemuan semacam itu. Namun, Mengapa tiga kerajaan lainnya menyetujui hal ini? Liu Yi dapat melihat keraguan di mata Luan, Jadi dia tidak membutuhkannya untuk bertanya dan langsung berbicara. Putri Ianyi telah berbicara kepadaku tentang masalah ini, Mengatakan bahwa masalah ini sebenarnya diputuskan oleh Akademi, Dan bahwa masalah tersebut kamar dagang Guang Yu Kebetulan memberi mereka alasan. Mereka tidak hanya ingin memanfaatkan konferensi apotekar ini untuk membunuh lawannya, Tetapi mereka juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk merekrut apotekar terkuat di dunia. Dalam konferensi apotekar ini, Apotekar manapun yang bisa masuk sepuluh besar akan menerima imbalan yang tak terbayangkan. Semua imbalan ini disediakan oleh Akademi. Liu Yi mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Menurut Putri Ianyi, Bahkan beberapa apotekar pertapa di Alchemy Divine Nation telah keluar untuk berpartisipasi dalam konferensi apotekar ini. Apotekar di Alchemy Divine Nation Hati Luan bergetar, Dia pernah ke Alchemy Divine Nation sebelumnya dan memang ada banyak apotekar di sana. Di negara lain, apotekar pasti ada satu di antara sejuta, Tetapi di negara alkimia ilahi, Mereka dapat dilihat di mana-mana, Bahkan lebih banyak daripada orang biasa. Luan tidak percaya bahwa tidak ada apotekar pertapa di tempat seperti negara alkimia ilahi. Setiap apotekar yang ingin berpartisipasi dalam konferensi apotekar ini Harus terlebih dahulu memilih salah satu dari faksi empat kerajaan. Liu Yi melanjutkan, Oleh karena itu, Untuk menarik talenta, Keempat kerajaan telah menawarkan kondisi yang sangat murah hati. Bahkan bisa dikatakan mereka telah menghabiskan banyak uang. Selain itu, Dengan dukungan penuh dari sekte tersebut, Konferensi alkimia ini dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya Dan belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar ini, Luan terkejut. Dia menoleh untuk melihat si cantik yang dan bertanya, Apakah sekte Valet Zen sudah menerima beritanya? Tidak, Si cantik yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu tentang ini. Saya akan segera mengirim orang untuk menyelidikinya. Luan menganggup dan merenung. Jika ini benar, Berarti ada hubungannya dengan keluarga. Pertama-tama, Bagaimana jika Kekaisaran Montenegro menang Dan memaksa Kekaisaran Awan Selatan menyerahkan Liu Yi? Saat itu, Liu Yi akan menjadi seperti dia. Tidak akan ada tempat baginya untuk tinggal di delapan benua kuno. Dia tidak bisa menyeret Liu Yi bersamanya. Kedua, Konferensi Apoteker ini berkaitan dengan wilayah. Meskipun 20 ribu mil tidak berarti apa-apa bagi empat kerajaan, Itu tetap merupakan masalah wilayah. Itu juga soal wajah dan martabat. Hal ini disebabkan oleh dia. Jika Kekaisaran Awan Selatan kehilangan wilayah dan wajahnya karena hal ini, Luan akan merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Dengan kata lain, Hanya ada satu jalan di depan Luan. Itu untuk berpartisipasi dalam konferensi Apoteker ini. Bersaing dengan Apoteker dunia. Luan tersenyum pahit. Dia tidak pernah memikirkan hal ini karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kekuatan seperti itu. Mereka yang punya nyali untuk berpartisipasi dalam konferensi ini seharusnya bisa menyempurnakan pil kelas delapan, bukan? Luan bertanya. Tidak. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Hari ini, keempat kerajaan telah bersama-sama mengumumkan kepada dunia bahwa selama seseorang dapat memurnikan pil kelas enam, dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi Apoteker ini. Sekte tidak hanya perlu memilih Apoteker yang kuat, mereka juga perlu memilih Apoteker yang berbakat. Bagaimanapun, perang tidak akan dimenangkan dalam semalam dan sekte-sekte tidak akan hancur dalam sekejap. Mereka masih punya waktu untuk berkultivasi. Luan mengangguk ketika mendengar itu. Jika demikian, pesertanya akan terlalu banyak. Setiap Apoteker pasti ingin mendapat dukungan dari empat kerajaan. Tampaknya konferensi Apoteker ini akan dihadiri puluhan ribu orang. Luan tidak segera mengambil keputusan. Sebaliknya, dia duduk di kursi batu dan merenung. Dengan kekuatannya saat ini, hanya Master Langit tingkat sembilan yang bisa melihat roda takdir di tubuhnya. Apalagi mereka harus mengamatinya dengan cermat. Ini berbeda dengan saat dia dilihat oleh orang lain di masa lalu. Namun, jika dia benar-benar berpartisipasi dalam konferensi ini, sebagai guru surga tingkat tujuh yang dapat menyempurnakan pil kelas delapan, dia pasti akan menarik banyak perhatian. Terutama di bagian akhir konferensi, para Master Sekte mungkin akan datang sendiri. Bagaimana jika mereka mengamatinya dengan cermat? Bukankah itu seperti mengirim domba ke mulut harimau dan disembelih? Ketiga wanita itu memandang Luan. Mereka tahu bahwa Luan khawatir, dan mereka juga khawatir. Namun, jika Luan tidak pergi, masalah ini akan sangat berbahaya bagi Liu Yi. Hal ini juga akan membahayakan Kekaisaran Sautren Cloud. Setelah merenung sejenak, Yao Yao tiba-tiba berbicara. Aku akan mencari ibu. Kata Yao Yao. Dia seharusnya punya cara. Mereka bertiga terkejut. Mereka memandang Yao Yao dan melihat Luan bertanya, ke arah mana? Aku ingat ibu berkata bahwa Sengoku memiliki perlengkapan abadi. Sepertinya ada hubungannya dengan Aura. Aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Kata Yao Yao. Mungkin peralatan abadi ini bisa membantu. Luan terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, aku ikut denganmu. Yao Yao mengangguk. Si cantik yang dan Liu Yi menunggu di pulau abadi. Keduanya membuka gerbang dunia abadi dan pergi ke Sengoku. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Alam abadi duniawi, Sengoku. Luan dan Yao langsung muncul di halaman dewa abadi. Adegan familiar muncul. Lingkungan sekitar yang tenang membuat ekspresi tegang Luan menjadi rileks. Yuan dan Jun sama-sama ada di sana. Mereka secara alami merasakan putri mereka dan Luan telah kembali. Mereka berjalan keluar dari pintu. Yao Yao dengan gembira berlari menuju orang tuanya. Luan juga dengan cepat berjalan di depan mereka berdua. Dia berkata dengan hormat, Ayah mertua, Ibu mertua. Jun dengan gembira memeluk putrinya. Yuan memandang Luan dan berkata, Jika kamu tidak muncul, aku hampir lupa bahwa kamu adalah menantuku. Luan terkejut. Dia menggaru kepalanya dengan canggung dan hanya bisa tersenyum meminta maaf. Mereka berempat memasuki aula dan aroma samar tercium di udara. Air alam surgawi adalah air paling enak yang pernah diminum Luan, dan teh yang diseduh dari air ini juga paling enak. Setelah mengobrol sebentar, Yuan memandang Luan dan berkata, Katakan, Kamu pasti datang untuk sesuatu. Apa masalahnya? Luan tersenyum canggung lagi. Kemudian, dia memberitahu mereka tentang konferensi apotekar. Setelah mendengar perkataan dan kekhawatiran Luan, Yuan dan Jun mengerti maksud Luan. Dia datang ke sini untuk mencari cara menyembunyikan roda takdirnya. Faktanya, Luan telah mencoba menyembunyikan roda takdirnya. Saat pertama kali datang ke Semoku, orang dalam kabut hitam itulah yang menyembunyikan roda takdirnya sepenuhnya. Bahkan Luan sendiri tidak dapat memindahkannya. Namun, meskipun Luan telah menjadi guru surgawi tingkat tujuh, dia tidak dapat membayangkan bagaimana hal itu bisa dilakukan. Setelah mendengarnya, dia benar-benar bingung. Memang ada cara untuk menyembunyikan aura seseorang, kata Jun setelah berpikir sejenak. Selama kamu memberinya cincin abadi yang tak terlihat, itu bisa dilakukan. 1362 Lingkaran abadi yang tersembunyi. Luan terkejut, begitu pula Yao. Dia tiba-tiba teringat dan berkata, itu namanya. Saya tidak dapat mengingatnya tidak peduli seberapa keras saya berpikir. Ibu mertua, apa itu hidden immortal hoop? Luan bertanya. The hidden immortal hoop sebenarnya adalah artefak abadi yang sangat istimewa. Jun tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, dikatakan bahwa sebelum era kuno ke-8, seorang guru abadi merasa bosan dan ingin melakukan perjalanan keras lain. Namun, dia tidak ingin memperlihatkan kiabadinya, jadi dia menciptakan lingkaran abadi yang tersembunyi. Lingkaran abadi tersembunyi ini dapat menyembunyikan semua aura. Bahkan orang dengan tingkat kultivasi yang sama tidak dapat mendeteksi auranya. Satu-satunya kegunaan artefak abadi ini adalah untuk menyerang lawan di saat yang tidak mereka duga. Selain itu, pada dasarnya tidak ada gunanya. Luan mendengar ini dan merasa senang. Namun, setelah berpikir dengan hati-hati, dia bertanya, apa yang akan terjadi jika orang lain merasakan auraku? Apakah ia bisa mengeluarkan aura mereka? Tidak. Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar-benar akan menyembunyikan auramu. Ketika orang lain merasakannya, mereka hanya akan merasa bahwa tubuhmu kosong. Mereka hanya akan berpikir bahwa kamu memiliki energi esensi surgawi biasa. Selama roda takdir yang Anda gunakan tidak dikenali, orang lain tidak akan mengetahui kekuatan Anda. Luan sangat gembira. Dia bertanya, Ibu mertua, bisakah Anda meminjamkan saya artefak abadi ini? Saya akan mengembalikannya segera setelah konferensi apotekar berakhir. Oke, Jun tersenyum dan berkata, jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan melupakannya. Tunggu aku mengambilkannya untukmu. Setelah mengatakan itu, Jun menghilang dari kamar. Setelah hanya sepuluh napas, Jun muncul kembali dan meletakkan gelang putih di atas meja. Gelang ini berwarna putih bersih. Dari penampilannya, terlihat sangat mirip dengan batu giyok langka. Namun terdapat beberapa perbedaan. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka akan melihat cahaya tujuh warna mengalir di dalamnya. Namun di permukaan, gelang ini terlihat sangat bersih. Tidak ada pola atau pola di atasnya. Ini dia. Jun berkata, ambillah. Terima kasih, ibu mertua. Luan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dia mengambil gelang itu dan memasangkannya di pergelangan tangan kirinya. Lingkaran abadi tersembunyi melintas sedikit. Ukurannya mulai menyesuaikan secara perlahan. Ini sebenarnya pas untuk pergelangan tangan Luan. Yuan mencoba merasakan roda takdir di tubuh Luan, tapi tidak ada yang aneh. Cincin abadi tersembunyi memang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aura dunia. Yuan berkata, jangan khawatir tentang menggunakannya. Bahkan patriark dari klan Hachiko mungkin tidak dapat membedakannya ketika dia melihatmu, apalagi master sekte dari 15 sekte dan 16 klan. Ini adalah artefak abadi yang diciptakan oleh guru abadi dari 10 ribu tahun yang lalu. Meski dia jarang menggunakannya, itu jelas bukan artefak biasa. Mendengar perkataan Yuan, Luan merasa lebih lega. Dia menganggup dan berkata, ya, saya mengerti. Pada saat ini, aura tiba-tiba datang dari luar pintu. Di saat yang sama, ada ledakan sorak-sorai bahagia. Ayah, Ibu, aku menerobos. Sebuah suara datang dari luar, dan pintu dibuka dengan keras. Sesosok muncul di ruangan itu. Ketika orang-orang di depan pintu melihat orang-orang di ruangan itu, mereka tercengang. Keempat orang di ruangan itu juga tercengang. Kedua belah pihak saling memandang. Atau lebih tepatnya, Luan dan orang di depan pintu saling memandang. Orang yang berdiri di depan pintu tidak lain adalah putra kedua Yuan dan Jun, King. Ketika King melihat Luan, kegembiraan di wajahnya segera menghilang. Itu digantikan oleh emosi yang tak terlukiskan. Pengabayan, penolakan, menjijikkan, kecemburuan. Yang pasti adalah tidak satupun dari emosi ini yang positif. King mengepalkan tangannya dengan erat. Wajahnya menjadi sangat suram. Dia mengertakan gigi, dan bahkan auranya menjadi sangat tidak stabil. Yao kaget saat melihat ini. Dia buru-buru berdiri di depan Luan, tapi dihentikan oleh Luan. Pada saat ini, Yuan memarahi King, yang berdiri di depan pintu, beraninya kamu. Ambil kembali kiabadimu. Tubuh King bergetar. Dia menahan amarah di matanya, tapi dia tetap acuh-ta'acuh. Dia masuk ke kamar, memandang Luan, dan berkata, mengapa kamu ada di sini? Ada yang ingin ku minta dari ayah mertuaku dan ibu mertuaku, kata Luan. King mengertakan gigi, maju selangkah, dan berdiri di depan Luan. Dia tidak bertele-tele dan berkata dengan marah kepada Luan, bicaralah. Apakah kamu memaksa si cantik yang menikah denganmu? Saudara laki-laki, Yao tidak tahan lagi. Dia berkata, kamu sudah tahu perasaan saudari yang, bagaimana dia bisa menjadi perasaan Luan. Melihat adiknya membela Luan, King semakin marah. Meskipun King dingin, dia bukanlah orang yang mudah marah. Tapi kali ini, dia sangat marah pada Luan. Jika kamu laki-laki, keluarlah dan bertarunglah denganku. King menatap Luan dan berkata dengan dingin. Omong kosong, Jun akhirnya berbicara. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu telah menerobos. Kamu tidak berada di alam yang sama dengan Luan. Apa perbedaan antara ini dan pembunuhan? Dia suami adikmu. Apakah kamu ingin menyakiti adikmu? Tubuh King bergetar, dan matanya dipenuhi emosi yang rumit. Yao adalah saudara perempuan yang paling disayanginya. Dia tentu saja tidak tega membuatnya sedih. Namun masalah kecantikan yang telah membebani dirinya selama lima bulan. Dia benar-benar gila. Saya hanya akan menggunakan kekuatan guru surgawi tingkat tujuh. King menarik napas dalam-dalam, menatap Luan dan berkata, bagaimana? Bukankah kamu sangat kuat dalam pertarungan sebenarnya? Apakah kamu punya nyali untuk bertarung denganku? King, Jun semakin mengernyitkan keningnya. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi Yuan meraih pergelangan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Yuan mengirimkan suaranya kepada Jun dengan akal sehatnya dan berkata, biarkan mereka bertarung. Pertarungan ini tidak bisa dihindari. Lebih baik selesaikan sebelum dendam menumpuk. Setelah bertengkar, simpul di hati mereka secara alami akan terlepas. Jun menatap suaminya. Pada akhirnya, dia hanya bisa diam. Saat ini, Luan akhirnya berbicara. Baiklah, Luan berkata dengan tenang, aku akan bertarung denganmu. Baiklah, King berteriak dan berkata, ayo pergi. Berhenti, Yuan tiba-tiba berbicara. Dia memandang King dan Luan dan mengerutkan kening. Jangan bilang kamu ingin bertarung di semoku. Ikuti aku, aku akan mencarikan tempat untukmu. Dengan itu, Yuan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, sebuah gerbang menuju dunia abadi muncul di depan mereka. Dia berbalik dan berkata pada King dan Luan, ikuti aku. King dan Luan tidak berani menentang keinginan Yuan. Mereka mengikutinya ke gerbang dunia abadi. Jun dan Yao saling melirik, lalu segera mengikutinya masuk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua napas kemudian. Di laut utara kedua, di atas lautan tak berujung. Gerbang menuju dunia abadi terbuka. Mereka berlima berjalan keluar satu demi satu dan berdiri di langit. Luan memandangi lautan yang tak berujung. Permukaan laut sangat tenang. Tidak ada ombak. Itu seperti cermin biru. Tidak ada pulau, tidak ada burung camar, tidak ada apa-apa. Hanya ada mereka berlima. Bertarung di sini. Kamu bisa bertarung sesukamu. Yuan memandang King dan Luan di kiri dan kanannya dan berkata. Dia berjalan di depan King dan mengangkat tangannya. Seketika, King merasakan energi abadi di tubuhnya bergetar. Saya telah menekan kekuatan Anda hingga mencapai tingkat guru surgawi tingkat tujuh. Namun Anda setara dengan puncak tingkat tujuh. Yuan berkata, Dengan cara ini, kalian berdua bisa bertarung tanpa hambatan. Kalian tidak perlu terus-menerus berpikir untuk menekan kekuatan kalian dan khawatir tentang menggunakan kekuatan kalian yang sebenarnya. Kalian bisa bertarung tanpa hambatan. Tubuh King gemetar. Memang benar, sangat merepotkan untuk terus-menerus berpikir tentang mengendalikan kekuatan seseorang selama pertarungan. Itu bahkan lebih tidak cocok untuk dia yang sedang marah sekarang. Tapi tidak harus bertarung dengan tangan dan kaki terikat adalah hal yang sebenarnya dia inginkan. King menoleh untuk melihat Luan di depannya. Kemarahan di matanya semakin membara. Ini hanya perdebatan. Kamu harus berhenti. Jun berkata dengan cemas. Kamu harus ingat bahwa kamu adalah sebuah keluarga. Kamu tidak boleh merusak keharmonisan. Namun, meski Jun menasihati dengan sungguh-sungguh, keduanya bersikap seolah-olah tidak mendengarnya sama sekali. Apakah itu King atau Luan? Itu sama saja. Di masa lalu, King mengejar kecantikan yang tanpa henti. Luan tidak keberatan. Meskipun hatinya sedikit tidak bahagia, dia tidak akan marah atau menghentikannya. Tapi sekarang, si cantik yang adalah istrinya. Seorang pria mengungkapkan perasaannya terhadap kecantikan yang dihadapannya dan bahkan ingin mendapatkan kecantikan yang Luan tidak bisa mentolerirnya. Terlalu banyak orang di dunia yang menyukai kecantikan Yao dan kecantikan Yang. Selama mereka berdua menunjukkan wajah mereka, banyak pria akan jatuh cinta pada mereka. Tapi menurut Luan, jatuh cinta pada mereka tidak masalah. Namun mereka harus menguburnya di dalam hati dan tidak memperlihatkannya. Kalau tidak, itu akan menjadi provokasi terbesar baginya. Mata King dipenuhi amarah sementara mata Luan dipenuhi rasa dingin. Keduanya memiliki emosi yang berbeda. Bisa dibayangkan bahwa mereka berdua tidak akan menahan diri dalam pertempuran ini. Jun dan Yao sangat khawatir. Yuan memandang istri dan putrinya dan berkata, ayo pergi. Dengan itu, Yuan membawa istri dan putrinya dan ingin terbang keluar. Setelah membuka jarak 2000 kaki, dia berhenti dan melihat mereka berdua di kejauhan. Keduanya masih berdiri berhadap-hadapan, jaraknya kurang dari 10 kaki. Hampir di saat yang sama, keduanya tidak melakukan komunikasi sebelumnya dan langsung menyerang. Bang! Bang! Keduanya menembak. Mereka tidak menggunakan seni surgawi atau seni surgawi apapun dan langsung terlibat dalam pertarungan tangan kosong. 1363 Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari 10 kaki, keduanya sudah berada di depan satu sama lain. Karena mereka terlalu dekat satu sama lain, tak satu pun dari mereka punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan untuk melepaskan seni surgawi atau seni surgawi mereka. Terbukti kecepatan King jauh lebih cepat daripada kecepatan Luan. Meskipun dia disegel, dia masih setara dengan guru surgawi tingkat 7 puncak. Luan bukan tandingannya. Luan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Itu sebabnya dia memasuki kondisi Dewa Iblis. Matanya diwarnai merah, dan dia dengan paksa meningkatkan kekuatannya dari tahap tengah level 7 ke tahap akhir level 7. Meski begitu, dia baru berada di tahap awal dari tahap akhir level 7. Dia tidak dapat dibandingkan dengan puncak guru surgawi tingkat 7. Suara mendesing. Tinju kanan King yang ganas langsung menuju wajah Luan tanpa ampun. Mata Luan dalam. Dia tidak menyipitkan matanya karena kecepatan dan kekuatan lawan. Dia harus memprediksi pergerakan lawan saat bertarung melawan King. Jika tidak, dia tidak akan mampu mengejar kecepatan lawan. Luan memiringkan kepalanya dan menundukkan kepalanya. Tubuhnya miring ke kiri, dan dia mengepalkan kedua tinjunya secara bersamaan. Tinju kanannya mengarah langsung ke dada King, tapi King memblokirnya dengan tangan kirinya. Pada saat yang sama, dia berbalik ke udara untuk menghindari tinju Luan yang lain. Di saat yang sama, dia menarik lengan kanannya dan menyerang bagian belakang kepala Luan dengan sikunya. Luan menundukkan kepalanya lagi dan menghindari serangan sikunya. Tubuhnya berputar di udara, dan kaki kanannya menyapu ke arah dan Tian King. King mengangkat kaki depannya untuk memblokir serangan lutut. Matanya tajam. Dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju pinggang Luan yang terbuka. Bang! Luan mengangkat tangannya dan meninju sisi tangan King. Tinju King dipukul dengan keras dari samping, dan rasanya jari-jarinya hampir patah. Sungguh kekuatan yang kuat. King mengerutkan kening dan mengepalkan tangan kanannya ke arah wajah Luan. Luan memblokirnya dengan lengannya dan memukul tulang rusuk King dengan kepalanya. Bang! Kepala Luan tidak sekuat lengannya, tapi itu cukup untuk melukai King. King mengerang teredam. Serangan yang terus-menerus membuatnya semakin marah. Dia meraih lengan Luan dengan tangan kanannya dan melompat ke depan. Salah satu kakinya lurus ke tengah lengan Luan, sementara yang lain lurus ke kepala Luan. Pada saat ini, mata Luan menjadi dingin, dan kekuatan di lengannya meledak. Kekuatannya bahkan lebih besar dari King. Dia dengan kuat menekuk sikunya dan menghindari serangan lutut lawan. Di saat yang sama, tubuhnya sedikit diputar untuk menghindari serangan lawan di kepalanya. Tinjunya yang lain sudah terlempar, dan tiba di depan paha King tempat kepala Luan lewat. Bang! Luan mendaratkan pukulan keras di paha King. Kekuatan kekerasan langsung menyebabkan kaki kiri King kehilangan perasaan. King mengerutkan kening kesakitan dan mengertakkan gigi. Dia menggunakan kakinya yang lain untuk menendang kepala Luan. Pada saat yang sama, Ki Abadi di tubuhnya meledak. Seketika, tekanan mengerikan menyerang tubuh Luan. Kekuatan ini memang terlalu kuat. Luan ingin meraih betis King dan terus menyerang, tetapi tangannya terpeleset dan dia langsung didorong oleh Ki Abadi. Bang! Tubuh Luan terbang mundur, dan sosok King juga terbang mundur dengan cepat. Keduanya langsung terpisah sejauh 1.500 kaki. Luan berdiri di samping, sedikit terengah-engah. Kelelahan semacam ini tidak hanya datang dari konsumsi energi, tetapi juga dari ketegangan Divine Sense-nya. Dia belum pernah bertarung dengan seseorang di puncak level 7, dan dia harus mengakui bahwa tekanannya terlalu besar. Namun, dibandingkan dengan keseriusan dan kedalaman mata Luan, mata King dipenuhi amarah dan keterkejutan. Dia benar-benar tidak menyangka akan kalah dalam pertarungan jarak dekat. Tubuh Luan memancarkan semacam aura negatif. Aura ini sebenarnya menekan kekuatannya hampir 20%. Meski begitu, kekuatannya masih jauh lebih tinggi dari Luan, tapi dia masih menderita kerugian yang begitu besar. Kaki kirinya hampir tidak bisa digerakkan. Di bawah penyembuhan cepat teknik kembali ke surga, otot-ototnya pulih dengan cepat, dan dia dengan cepat pulih ke keadaan semula. Sepertinya begitu, tiba-tiba Yuan berkata dengan suara rendah. Jun dan Yao tercengang. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Yuan. Sepertinya apa? Juni bertanya. Yuan memandang istrinya dan sedikit mengernyit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku bilang sepertinya aku pernah melihat gaya bertarung Luan di sebuah buku, tapi aku tidak ingat buku yang mana. Saat Luan pertama kali datang ke Sengoku untuk bertarung dengan orang lain, aku merasakan hal ini, tapi aku tidak terlalu memperhatikannya. Saat itu, gaya bertarungnya sekitar 60% mirip dengan yang tercatat di buku. Tapi sekarang sepertinya paling banyak hanya 30%. Ah, Jun tertegun dan bertanya, Apa maksudmu? Keterampilan bertarungnya mengalami kemunduran. Tidak, dia menjadi lebih kuat, kata Yuan dengan suara rendah. Yuan berkata dengan suara yang dalam. Dia secara bertahap telah meninggalkan ideologi perjuangan aslinya dan telah membentuk ideologi yang benar-benar baru yang menjadi miliknya. Meskipun gaya ini masih memiliki beberapa jejak dari gaya aslinya, gaya ini semakin redup dan sulit untuk diperhatikan. Saya rasa tidak akan lama lagi dia akan memiliki gaya bertarungnya sendiri. Gaya bertarungnya sendiri. Tubuh Jun sedikit gemetar. Dia tidak menyangka penilaian suaminya begitu tinggi. Kekuatan yang bisa disebut gaya bertarung diciptakan oleh para ahli top sejati. Yuan memandang konfrontasi di kejauhan dengan serius. Yang tidak diketahui Jun adalah di mata Yuan, gaya bertarung Luan sudah melampaui gaya bertarung. Namun, masih terlalu sulit bagi Luan untuk menang melawan King. Yuan berbalik untuk melihat putranya. Setelah kekalahan tadi, King pasti akan memilih kekuatannya, yang merupakan keuntungan sebenarnya dari serangan jarak jauh Immortal Ki. Benar saja, cahaya putih menyilaukan muncul di sekitar tubuh King. Luan, yang berada lima ribu kaki jauhnya, menyipitkan matanya. Seni abadi yang bisa dikuasai oleh putra guru abadi sangat banyak dan kuat. Ledakan. King tiba-tiba menepukan telapak tangannya ke udara. Dalam sekejap, cahaya putih meledak, dan seratus garis Immortal Ki ditembakkan. Setiap garis Immortal Ki tebalnya sepuluh kaki. Mereka berubah menjadi seratus seberkas cahaya dan menyapu langit, langsung menuju Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan garis-garis Ki abadi ini terlalu cepat. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi, datang dari segala penjuru. Lebih penting lagi, garis-garis Ki abadi semuanya adalah telapak tangan yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki. Itu seperti teknik menangkap naga mini yang tak terhitung jumlahnya, menangkap Luan. Luan mengerutkan kening. Jika orang lain yang menggunakan serangan jarak jauh, dia pasti akan menggunakan teknik gerakannya untuk melewatinya. Namun, dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan bahaya yang kuat. Luan selalu mempercayai intuisinya. Oleh karena itu, dia tidak berdiri diam dan menghindar. Sebaliknya, dia dengan cepat terbang ke langit, ingin segera keluar dari pengepungan. Suara mendesing. Luan dengan cepat menghindari serangan Immortal Ki. Garis Ki abadi menyapu kakinya. Tubuh Luan terbang dengan cepat. King, yang berada jauh, melambaikan tangannya. Seketika, garis-garis Ki abadi berubah arah dan melesat ke arah langit. Kecepatan Ki abadi bahkan lebih cepat daripada kecepatan Luan. 30 garis Ki abadi terjerat di sekitar tubuh Luan. Meskipun Luan menghindarinya satu persatu dan terbang, penghindaran yang berulang-ulang itu menunda banyak waktu. Ketika dia bergegas keluar, dia tiba-tiba berhenti karena dia menyadari bahwa bagian atas kepalanya telah berubah menjadi cahaya putih. Di atas laut, sebuah bola putih yang sangat besar muncul. Bola yang dibentuk oleh 70 garis immortal Ki memiliki diameter 300 kaki. Tidak ada kesenjangan sama sekali. Luan, yang terjebak dalam Ki abadi, melihat sekeliling. Tiba-tiba, telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari segala arah. Kali ini, tidak mungkin menghitung berapa banyak pohon palem yang ada. Terlebih lagi, tidak ada cara untuk menghindarinya. Teknik menangkap surga. Di kejauhan, King mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Aliran energi yang stabil disalurkan ke teknik abadi di kejauhan. Luan mengerutkan kening. Dia segera melepaskan lapisan es untuk membekukan ruang sekitar 300 kaki. Namun, sebuah pemandangan yang mengejutkannya muncul. Ki abadi benar-benar menerobos pertahanan Deep Eyes miliknya dan bergegas ke arahnya. Tubuh Luan bergetar hebat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Apa yang Luan tidak ketahui adalah bahwa Ki abadi tidak kalah dengan atribut ekstrim klan Hachiko, baik dari segi kualitas maupun alam. Oleh karena itu, Deep Eyes tidak memiliki keunggulan dalam hal kekerasan dibandingkan immortal Ki. Hanya atribut logam dan tanah dari klan Hachiko yang memiliki keunggulan seperti itu. Kesalahan perhitungan Luan menyebabkan dia langsung jatuh ke dalam kutukan abadi. Melihat garis-garis Ki abadi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya dari jarak 300 kaki, mata merah Luan menjadi lebih cerah. Dia langsung menyerang dengan kedua telapak tangannya. Meneguk. Dengan erangan teredam, organ dalam Luan berlumuran darah. Namun, Luan dengan paksa menekannya. Mengaum. Raungan Megalosaurus muncul di langit tanpa peringatan apapun. Di kejauhan, tubuh King bergetar saat dia melihat ke depannya dengan kaget. Di sekitar immortal spere yang sangat besar, dua Megalosaurus merah langsung meraum dan muncul. 1364 Benar sekali, ada dua Megalosaurus merah. Kedua Megalosaurus merah itu meraum dari dua arah yang berlawanan pada tingkat yang sama. Tubuh raksasa mereka jauh lebih besar dari seni surgawi. Hanya tubuh mereka saja yang lebarnya sudah 600 kaki. Dalam sekejap, bola besar kilangit meledak, dan aliran udara yang mengerikan menyebar, menyebabkan kilangit di laut mengepul. Alasan mengapal Luan dengan paksa menggunakan dua Megalosaurus merah itu sangat sederhana. Seni api naga tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Sembilan matahari-matahari yang terik tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Hanya Megalosaurus merah yang bisa melepaskan seni surgawi dengan kecepatan tercepat. Oleh karena itu, dia dengan paksa menggunakan seni surgawi dari kedua sisi. Namun, kekuatan seni surgawi berada di luar imajinasi Luan. Kedua Megalosaurus merah tersebut sudah rusak parah setelah bertabrakan dengan seni angkasa. Meski seni surgawinya rusak, kedua Megalosaurus juga telah kehilangan kemampuan untuk terus menyerang. Dalam sekejap, Luan membuat kedua Megalosaurus merah itu menghilang di udara. Pada saat ini, King juga sudah sadar kembali. Dia secara alami melihat perubahan ekspresi Luan. Dia mencibir dan segera menyerang dengan telapak tangannya lagi. Ledakan. Dalam sekejap, tiga garis kilangit melesat keluar. Saat mereka setengah jalan, mereka sudah berubah menjadi tiga elang. Yang membuat tubuh Luan bergetar adalah ukuran ketiga elang itu tidak lebih dari sepuluh kaki. Dibandingkan dengan seni surgawi kelas tujuh, jaraknya terlalu jauh. Namun, Luan memahami prinsip bahwa semakin kecil ukurannya, semakin kuat kekuatannya. Menghadapi ketiga elang itu, Luan mengerutkan kening, menarik nafas dalam-dalam, dan berteriak. Api Meteor Dalam sekejap, Luan meninju, dan puluhan garis api merah keluar. Setiap nyala api panjangnya kurang dari dua puluh kaki dan lebarnya kurang dari sepuluh kaki. Seperti meteorit, mereka terbang menuju King dengan kecepatan yang sangat cepat. Api memenuhi langit saat mereka melintas, dan rasanya seolah-olah meteorit sedang turun. Bahkan Yao pun terkejut, ini jelas merupakan seni surga tingkat tujuh, tetapi bahkan dia tidak mengetahuinya. Luan memang tidak memberitahu Yao. Faktanya, Luan tidak memberitahu siapapun bahwa ini adalah seni surga tingkat tujuh yang Luan ingin biarkan dirinya beristirahat dan menjernihkan pikirannya sambil mengolah breaking down. Jika dia tidak memikirkannya selama pertempuran, dia mungkin sudah melupakannya. Meteorit itu terbang menuju ketiga elang. King, yang berada di kejauhan, segera mengendalikan elang untuk menghindar. Namun ukuran elang masih jauh lebih besar dibandingkan meteor. Mereka tidak bisa melewatinya sama sekali. Meteor-meteor itu terus menghantam ketiga elang itu. Meskipun mereka tidak bisa menerobos dalam satu serangan, dampak yang berulang-ulang sudah cukup untuk mematahkan elang tersebut. Tak hanya pecah, meteorit tersebut langsung meledak saat bertabrakan dengan elang. Nyala api langsung membakar elang tersebut. Bahkan Ki Abadi tidak mampu menahan api. Tiga elang yang patah dilalap api. Mereka kehilangan tujuan menyerang. Di saat yang sama, banyak meteor terbang menuju King. King tidak punya pilihan selain menyerah mengendalikan elang. King mengerutkan kening dan segera memutuskan koneksi dengan elang. Elang itu langsung meledak, dan King dengan cepat terbang menuju langit untuk menghindari meteor. Mata Luan menjadi tenang saat melihat ini. Dia segera mengangkat tangannya, dan meteor itu dengan paksa mengubah arahnya dan langsung menuju King. King jelas bukan orang yang ceroboh. Dia melakukan semuanya dengan hati-hati. Nyala api bahkan bisa membakar Ki Abadi. Dia tidak berani gegabuh dan langsung menyerang dengan telapak tangannya. Seketika, dinding Ki Abadi muncul di depan King. Meteor-meteor itu bertabrakan dan meledak. Dinding Ki Abadi memblokir semua meteor. Meski masih terbakar, King tidak terluka sama sekali. Namun, melihat api yang bisa membakar begitu dahsyat di dinding Ki Abadi, Yuan dan Jun, yang berada di kejauhan, mengerutkan kening. Setelah serangannya gagal, Luan segera menembak dan langsung menuju King. Setelah ujian barusan, Luan tahu betul bahwa jika mereka bersaing dalam serangan jarak jauh, dia tidak akan menjadi lawan King sama sekali. Hanya dengan memperpendek jarak, dia masih punya harapan untuk menang. Namun, Luan memahami hal ini. King juga memahami hal ini. Dia pasti tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Oleh karena itu, dia tidak akan memberi Luan kesempatan sama sekali. Sosok King dengan cepat mundur. Kecepatan mundurnya sebenarnya sama dengan kecepatan Luan. Hal ini membuat hati Luan tenggelam. Luan tidak bisa mengejarnya, tapi itu tidak berarti teknik surgawinya tidak bisa. Luan melepaskan teknik naga api lagi. Megalosaurus merah melintasi langit dan langsung menuju King. Keterampilan tidak penting. King mencibir dan segera menggunakan teknik penangkapan naga. Dalam sekejap, telapak tangan tujuh warna muncul. Cahayanya jauh lebih terang daripada teknik penangkapan naga yang digunakan Luan. Di bawah teknik penangkapan naga, Megalosaurus merah meraung lebih marah. Luan hanya merasa lengan dan dadanya tiba-tiba menjadi lemas dan mati rasa, seolah dia sangat tidak puas dengan kekuatan semacam ini. Tiba-tiba, Megalosaurus merah di depannya kembali meraung keras. Auranya bahkan lebih kuat. Bang! Bang! Telapak tangan tujuh warna dan Megalosaurus merah bertabrakan dengan sengit. Dalam sekejap, suara keras meledak di langit. Megalosaurus merah yang seharusnya kalah dengan teknik penangkapan naga, ternyata berhasil menahan teknik penangkapan naga. Meskipun masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, gigitan keras kepala naga dan kekuatan besar dari cakar depannya mampu dengan paksa merobek teknik penangkapan naga. Gemuruh! Ledakan yang menggemparkan bumi terdengar. Dalam sekejap, kekuatan kekerasan membuat keduanya terbang. Dampak dasyatnya menyebabkan permukaan laut tenggelam hampir seribu kaki. Bahkan pakaian ketiga orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh tertiup angin kencang. Namun, dengan perlindungan kiabadi, mereka bertiga bahkan tidak menggerakkan sudut pakaian mereka. Dalam ledakan tersebut, tubuh Luan terbang mundur sejauh tiga ribu kaki penuh sebelum berhenti. Adapun King, dia mundur seribu kaki. Selain jarak aslinya, jarak keduanya sudah mencapai seribu kaki. Luan mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Dan pertempuran ini juga membuatnya semakin memahami pentingnya seni surgawi. Memang benar, kekuatan pertarungan jarak dekat bisa memberinya keuntungan besar. Namun, jika dia hanya memiliki kekuatan tempur jarak dekat dan tidak memiliki seni surgawi yang cukup bagus, akan terlalu sulit untuk mengalahkan lawan yang kuat. Dia bahkan mungkin tidak punya kesempatan untuk mendekat. Pada titik ini, hasil dari pertempuran ini hampir pasti. King bertekad untuk tidak memberi Luan kesempatan untuk mendekat. Alam Dewa Iblis Luan memiliki batas waktu. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia sudah kalah. Namun, Luan tetap tidak menyerah. Jika itu adalah pertarungan, dia mungkin akan mengaku kalah. Namun, pertarungan ini melibatkan kecantikan yang dia pasti tidak akan menyerah. Luan tahu bahwa dia hanya punya satu kesempatan untuk menang. Dia sudah membuat rencana serangan untuk menciptakan peluang bagi dirinya sendiri. Namun, peluang ini hanya berlalu begitu saja. Bisa atau tidaknya dia merebutnya tergantung pada dirinya sendiri. Suara mendesing. Luan bergegas keluar lagi, langsung menuju King di kejauhan. Melihat tubuh Luan yang bergerak, Yuan dan Jun, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, menggelengkan kepala sedikit. Menurut mereka, Luan tidak mungkin menang. Hanya tangan ramping Yao yang terjerat. Pandangannya terfokus pada Luan. Meski lawan Luan adalah kakaknya, dia tetap berharap Luan bisa menang. Kamu masih ingin bertarung. King mencibir dan berkata dengan keras, kalau begitu aku akan membuatmu menerima kekalahanmu dengan sepenuh hati. Saya akan memberitahu Anda bahwa Anda tidak layak mendapatkan kecantikan yang... Saat dia mengatakan itu, sosok King langsung mundur, tidak memberi Luan kesempatan untuk mendekat. Pada saat yang sama, dia mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Dalam sekejap, tubuh King meledak dengan cahaya berwarna pelangi, mengejutkan Yuan dan Jun. King tidak memiliki ki abadi tertinggi seperti Yao. Untuk dapat menggunakan imortal ki berwarna pelangi, itu menunjukkan betapa kuatnya seni abadi ini. Seni Yuantian King tiba-tiba meraung. Raungan ini mengguncang tubuh tiga orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh. Seni Yuantian King benar-benar mempelajari seni Yuantian. Seni Yuantian secara langsung berasal dari seni dewa tertinggi. Itu juga disebut seni abadi takdir sejati. Bahkan seni menangkap naga sedikit lebih rendah darinya. Dalam sekejap, cahaya berwarna pelangi meledak dari tubuh King. Cahayanya menyilaukan dan seketika membentuk bola berwarna pelangi dengan diameter seribu kaki. Itu langsung menuju Luan. Saat bola berwarna pelangi muncul, Luan merasakan kekuatan penekan yang mengerikan datang ke arahnya. Cahaya berwarna pelangi menyinari tubuhnya, seolah-olah akan memenjarakan nyawanya. Dia bahkan merasa ketiga roda takdir di tubuhnya sedang ditekan. Kecepatan putarannya menjadi lebih lambat. Jun yang memperhatikan dari jauh menjadi panik. Dia segera berkata, haruskah kita meminta mereka berhenti. Luan tidak bisa menahan seni Yuan Tian. Yuan mengerutkan kening. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, pasti ada pemenang dalam pertempuran ini. Jika tidak, keduanya tidak akan ditenangkan. Denganmu di sini, bahkan jika dia terkena seni Yuan Tian, dia bisa diselamatkan. Jantung Jun berdetak kencang. Meskipun Yuan Tian mengatakan demikian, begitu dia terkena seni Yuan Tian, dia akan terbaring di tempat tidur setidaknya selama satu tahun. Melihat bola berwarna pelangi di depannya, meskipun Luan tidak tahu kekuatan apa yang dimilikinya, dia bisa menebak bahwa bola itu pasti akan mengejarnya. Jika tidak, tidak ada artinya bagi lawannya untuk melepaskannya. Mata Luan menjadi serius. Mata merahnya bersinar. Dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk memecahkan bola berwarna pelangi itu. Oleh karena itu, matanya menjadi lebih dalam. Dia akan menggunakan metode berani yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. 1365 Teknik Yuan Tian meledak dengan cahaya warna-warni dan bergegas menuju Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Menghadapi teknik abadi yang begitu kuat, Luan segera berhenti, karena teknik abadi ini telah melampaui cakupan rencananya. Namun, kemunculan teknik Yuan Tian juga memberinya kemungkinan lain. Luan mengulurkan telapak tangannya, dan dalam sekejap, cahaya hitam sepanjang seribu kaki dan lebar muncul di depannya, yang mengejutkan Yuan dan Jun di kejauhan. Kemampuan spasial Luan akan menggunakan kemampuan spasial. Meskipun Luan pergi ke perlombaan penyebaran bintang untuk belajar dan juga menggunakan kemampuan spasial untuk mengobati Yue Rong, itu hanya sejumlah kecil kekuatan spasial. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Luan menggunakan kemampuan spasial sebesar itu, namun meski begitu, dapatkah stabilitas ruang menopang kekuatan teknik Yuan Tian? Jika itu adalah kekuatan spasial yang sangat lemah, itu akan segera dipatahkan oleh teknik Yuan Tian. Luan mengerutkan kening, dan cahaya hitam sepanjang seribu kaki langsung melesat ke depan, membentuk sebuah kubus dengan panjang, lebar, dan tinggi seribu kaki. Pada saat yang sama, teknik Yuan Tian telah bergegas ke depan ruang hitam. Berdasarkan ukurannya, ruang hitam itu memang cukup besar untuk menampung teknik Yuan Tian. Bang! Teknik Yuan Tian bertabrakan dengan ruang hitam dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam sekejap, ruang hitam bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul. Luan mengerutkan kening, dan seluruh tubuhnya menegang saat dia dengan panik mencoba mempertahankan ruang hitam. Namun, kekuatan teknik Yuan Tian terlalu kuat, dan hampir tanpa jeda, itu langsung menghancurkan sepertiga ruang hitam. Namun, pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Ruang hitam yang hancur tidak hilang, yang berarti ruang asli yang sebenarnya tidak muncul. Setelah ruang hitam hancur, ruang hitam yang lebih gelap pun muncul. Dalam sekejap, bagian yang ditabrak oleh teknik Yuan Tian terkoyak, dan seluruh teknik Tian Yuan segera kehilangan keseimbangan. Yuan dan Jun di kejauhan gemetar hebat, dan mata mereka membelalak saat menyaksikan pemandangan ini dengan sungguh-sungguh. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa teknik Yuan Tian bertabrakan dengan ruang hitam. Meskipun ruang hitam persegi meledak, kegelapan tidak hilang. Sebaliknya, itu langsung merobek teknik Yuan Tian, dan kemudian meledak. Gemuruh. Teknik Yuan Tian benar-benar meledak. Kita harus tahu bahwa Yuan Tian bukanlah teknik ledakan, tetapi sejenis teknik abadi yang dapat secara paksa menyerap kehidupan, menelan Luan, dan menyebarkan kehidupan dan kekuatan di seluruh tubuh cahaya berwarna-warni. Meski kekuatan ledakannya sangat besar dan bisa melukai Luan, bukan berarti dia tidak bisa bergerak. Yang benar-benar mengejutkan Yuan dan Jun adalah kemampuan anak ini dalam memahami ruang dan beradaptasi dalam sekejap. Itu adalah bagian yang paling menakutkan. Ruang hitam yang diciptakan bocah ini bukanlah ruang yang bisa digunakan untuk menggeser teknik Yuan Tian atau mengubah arah teknik Yuan Tian. Sebaliknya, itu adalah ruang yang sangat kacau. Bocah ini sengaja melakukannya. Dia telah menciptakan ruang ini menjadi kacau dan penuh kekerasan. Ruangan itu sangat terdistorsi. Dapat dikatakan bahwa itu seperti bola karet yang sangat besar yang akan pecah hanya dengan satu sentuhan. Ketika teknik Yuan Tian bertabrakan dengannya, ruang hitam langsung meledak. Namun, pada saat yang sama, kekuatan ruang yang kacau dan kekuatan ruang yang sebenarnya saling terkait. Kekuatan memutar yang menakutkan langsung merobek teknik Yuan Tian. Kekuatan ini terlalu memutar balikan. Di bawah putaran dan tumpang tindih ruang yang berulang-ulang, itu benar-benar menembus ke dalam teknik Yuan Tian dan menghancurkan seluruh teknik Yuan Tian dari dalam ke luar, menyebabkannya meledak seketika. Teknik Yuan Tian yang hancur dan kekuatan luar angkasa menghantam Luan, yang paling dekat dengannya. Luan segera mengeluarkan seteguk darah. Faktanya, teknik Yuan Tian masih baik-baik saja, tetapi kekuatan luar angkasa telah memotong anggota tubuh Luan di banyak tempat. Tapi untungnya, Luan sudah meringkuk terlebih dahulu, dan tubuhnya tidak terlalu rusak. Mengabaikan rasa sakit yang luar biasa, dia dengan paksa mengubah arahnya di udara dan berlari ke depan dengan liar dalam kegelapan yang kacau dan cahaya warna-warni. Ini adalah keputusan yang sangat berani. Ki abadi yang kacau dan kekuatan ruang membuat persepsi Qing tidak mungkin menembus dalam jarak 10 ribu kaki. Luan bergegas maju dalam jarak ini, dan musuh yang harus dia hadapi adalah pecahan luar angkasa yang menakutkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Luan bergerak maju, dia harus menghindari pecahan hitam itu. Namun, jumlahnya terlalu banyak. Dia hanya bisa menghindari serangan yang lebih besar. Banyak benda kecil yang mengenai tubuhnya. Segera, daging dan darahnya meledak. Lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Dua ribu kaki jauhnya dari ruang hitam dan berwarna yang kacau, Qing berdiri di udara dan mengamatinya. Teknik Yuan Tian telah rusak, dan itu menyebabkan reaksi balik padanya, tapi itu tidak serius. Itu hanya bisa dianggap sebagai cedera ringan. Melihat kekuatan yang masih meledak di depannya, Qing tidak tahu harus mencari kemana. Pada saat ini, tiba-tiba, tiga sinar putih immortal Qi melesat keluar dari ruang yang kacau. Tanpa peringatan apapun, mereka langsung menuju Qing. Qi abadi sangat cepat. Itu pasti lebih cepat dari kecepatan Qing untuk berbalik atau terbang mundur. Ketika Qing melihat tiga sinar immortal Qi, dia segera terbang mundur. Pada saat yang sama, dia mendengus dan berkata, kamu ingin menyakitiku dengan sedikit Qi abadi ini. Permainan anak-anak. Meskipun dia mengatakan itu, Qing sangat berhati-hati. Dia langsung menembakkan tiga sinar immortal Qi dan memotongnya. Kecuali Qi abadi tertinggi, Qi abadi perlu dipertahankan dengan kekuatan. Begitu dipotong, ia akan langsung hilang. Seperti yang diharapkan, bagian yang rusak dari dua sinar immortal Qi menghilang seketika, tetapi bagian ketiga tidak. Qing tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sinar ketiga dari immortal Qi di langit. Dia melihat titik lampu merah dikeluarkan dari Qi abadi, dan langsung menuju Qing. Tubuh Qing bergetar. Dia hanya berjarak seribu kaki dari pancaran ketiga immortal Qi. Titik lampu merah itu sangat cepat, dan terbang lurus ke arahnya. Titik cahaya menjadi lebih besar saat ia terbang. Ketika mencapai Qing, lebarnya sudah seratus kaki. Tiba-tiba, mata Qing bergetar, dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Ini karena dia menyadari bahwa titik cahaya yang dilempar luan sedikit melenceng. Kemungkinan besar anak ini terluka parah, sehingga dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Itu sebabnya akurasinya tidak bagus. Qing bisa merasakan kekuatan dahsyat di bola lampu merah. Kalau begitu, kenapa dia harus mengambil tindakan langsung? Setelah melepaskan immortal Qi pertahanan di sekelilingnya, Qing mengambil kesempatan itu untuk menghindar ke arah berlawanan dari bola lampu merah. Dalam sekejap, bola lampu merah terbang melewatinya. Tidak ada yang aneh. Qing mencibir. Itu memang sebuah kesalahan. Namun, Luan tidak akan pernah melakukan kesalahan. Luan, yang sudah muncul di immortal Qi, menyipitkan matanya. Saat bola lampu merah melaju ke belakang Qing, dia berteriak pelan, hancurkan. Ledakan. Seketika, bola lampu merah meledak, dan kekuatan mengerikan menghantam punggung Qing. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga Qing tidak punya waktu untuk mengelak. Qing juga kaget. Untungnya, dia berhati-hati dan telah melepaskan immortal Qi yang defensif untuk menutupi sekelilingnya. Meskipun kekuatan dahsyat ini telah menembus pertahanannya, apinya tidak mampu menyentuh tubuhnya. Meskipun dia terluka, itu masih hanya cedera ringan. Namun, meski begitu, tubuhnya terlempar tak terkendali oleh ledakan dan terdorong ke depan. Dan di depannya ada sosok Luan, yang sedang berlari ke arahnya. Yuan dan Jun, yang berada jauh, melihat pemandangan ini dengan kaget. Jelas sekali Luan telah melakukan semua ini untuk memperpendek jarak dan memaksa Qing menghadapinya. Hanya pertarungan jarak dekat yang akan memberi Luan kesempatan untuk menang. Tetapi, Qing memandang Luan, yang bergegas ke arahnya, dan langsung memahami niat lawannya. Dia berteriak dengan marah, teknik siklus surgawi. Qing yang berhati-hati tidak bertarung dengan Luan sama sekali. Sebaliknya, dia segera menggunakan teknik immortal Qi pertahanan target tunggal yang paling kuat. Cahaya tujuh warna langsung menciptakan ruang selebar sepuluh kaki, yang sepenuhnya melindunginya. Yuan dan Jun melihat pemandangan ini dan menyipitkan mata. Itu benar. Selama Qing menggunakan teknik siklus surgawi pertahanan satu target dan tidak bertarung dengan Luan, apa yang bisa dilakukan Luan setelah dia menarik diri dengan paksa. Selama Qing tidak bodoh, ini adalah pertempuran yang tidak bisa dimenangkan. Dan Qing juga menggunakan teknik siklus surgawi, yang levelnya sama dengan teknik siklus surgawi. Pertempuran telah usai. Cedera dan kekuatan Luan akan sangat berkurang setelah serangan berikutnya, dan dia tidak akan bisa menyerang Qing lagi secara efektif. Namun, mata merah Luan semakin dalam. Mereka melihat bahwa dia telah dengan paksa membuka batas dan langsung memasuki tingkat yang lebih dalam daripada kultivasi. Pada saat ini, lampu merah di sumber asal laut pengetahuan meluap dengan liar, dan sumber asal rasa ilahi berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan situasi. Yuan benar. Luan mempertaruhkan segalanya untuk serangan ini. Jarang sekali Luan menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini. Tidak ada ruang untuk kelonggaran sama sekali. Di langit, jarak antara keduanya semakin dekat. 70 kaki. 30 kaki. Mereka telah tiba. Dalam sekejap, jarak antara Luan dan Qing kurang dari 10 kaki. Mata Qing penuh amarah, dan mata Luan penuh ketidakpedulian. Akumulasi kekuatan sepertinya membuat lengan kanan Luan meledak. Akhirnya, dia meninju tangan kanannya dengan seluruh kekuatannya dan membantingnya ke teknik siklus surgawi. Merusak. Siao. Bas. 1366. Salah satunya adalah Fajar, dan yang lainnya adalah Senja. Kekuatan Fajar muncul kembali di dunia setelah 10 ribu tahun. Seluruh lengan kanan Luan berubah semerah api suci surga ke-9. Tinjunya menembus teknik siklus surgawi segera setelah bersentuhan dengan teknik siklus surgawi King. King tidak percaya saat tinjunya mengenai dadanya. Engah. King memuntahkan setegup darah. Pukulan ini telah melukainya dengan serius. Penglihatan King menjadi hitam. Tubuhnya bahkan berhasil menembus teknik siklus surgawi di belakangnya dan terlempar. Luan bergegas keluar dari teknik siklus surgawi. Dia mengertakkan gigi dan mendukung divine sensenya yang kacau untuk mengejar tubuh terbang King. Pada saat ini, King tidak memiliki kekuatan untuk meningkatkan pertahanan apapun. Dia benar-benar terekspos. Luan meninju lagi. Tinjunya terbakar dengan api suci surga ke-9. Dia meninju kepala King. Bang. Pukulan itu melewati kepala King. Jaraknya hanya 3 inci dari kepala King. Adegan ini membuat Yuan yang bergegas ke depan mereka berdua berhenti. Dia tidak bergerak pada akhirnya. Luan tidak tahu bahwa Yuan telah bergegas mendekat. Dia tidak bisa membunuh King, jadi pukulannya tidak mengenai dia. Namun, untuk memastikan kemenangan, Luan mencabut api di tinjunya. Kemudian, dia mengayunkan tinjunya dan memukul sisi kepala King dengan kuat. Bang. King terkena pukulan keras lagi. Dia mengalami koma. Tubuhnya melesat ke dasar laut dan jatuh ke laut dalam dengan keras. Setelah melakukan semua ini, Luan dengan cepat menutup alam Dewa Iblis. Dia ingin meninggalkan Dewa Iblis. Cahaya merah di matanya mulai kabur dan berkedip-kedip seolah berusaha keras untuk tidak menghilang. Asal-usul rasa ilahi di lautan kesadaran juga mencoba yang terbaik untuk menekan lampu merah. Akhirnya, setelah sepuluh nafas, mata merah Luan menghilang sepenuhnya dan kembali menjadi hitam. Engah. Luan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya lemah dan dia terjatuh. Dia benar-benar tidak punya tenaga lagi. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya agar terbang. Ia tidak ingin jatuh ke laut dan terhuyung-huyung di udara. Dalam sekejap, cahaya tujuh warna muncul di belakangnya dan menopang tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan penyembuhan yang kuat memasuki tubuhnya dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Seni kembali ke surga dan seni penyembuhan ini dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Setelah itu, sesosok muncul di depannya. Itu adalah Yao. Suami. Melihat Luan dari jauh, matanya langsung memerah. Saat ini, ada banyak luka sedalam tulang di sekujur tubuhnya, terutama lengan kanannya. Otot-otot di lengan kanannya hampir hancur total, memperlihatkan tulang putih yang mengerikan di tengah daging yang hancur. Untungnya, tulang naga kaisar cukup kuat sehingga tidak patah atau bahkan retak. Luan telah menggunakan lengannya untuk melindungi kepalanya, jadi tengkoraknya hanya retak dan tidak patah. Namun, kakinya tidak seberuntung itu. Kaki Luan patah di beberapa tempat dan terkilir total. Melihat Yao, ekspresi dingin Luan akhirnya melembut. Dia tersenyum dan berkata dengan lemah, Aku tidak membunuhnya, dan lukanya jauh lebih ringan daripada lukaku. Tubuh Yao gemetar, matanya menjadi semakin merah, dan air mata mengalir di wajahnya. Saat ini, Luan masih memedulikan perasaannya dan menjelaskan padanya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa Luan peduli padanya. Saat ini, di sisi lain, Jun telah menarik King keluar dari laut. Memang benar, seperti yang dikatakan Luan, luka King jauh lebih ringan daripada lukanya. Faktanya, itu jauh lebih ringan. Ukulan terakhir Luan sebenarnya tidak menimbulkan banyak kerusakan pada King. Dia hanya perlu menyembuhkannya sedikit. Hanya pukulan Dai Break yang melukai King dengan parah. Dia bahkan mematahkan dua tulang rusuknya. Pakaian di depan dadanya juga hangus. Ada bekas luka bakar di dadanya. Ukulan Fajar membawa api suci surga ke-9, yang berarti tubuh King benar-benar bersentuhan dengan api suci surga ke-9. Namun, Luan yakin bahwa energi abadi setara dengan atribut utama klan Hachiko. Misalnya, air Fuyu bisa memadamkan apinya. Meskipun apinya dapat membakar King, itu hanya pada tingkat master api surgawi biasa. Meski begitu, apinya masih bisa membakar King yang tidak sadarkan diri. Hanya saja kecepatannya sangat lambat. Oleh karena itu, Luan mengambil api Fajar dan tidak membiarkan api itu tetap berada di dada King. Jun menyembuhkan King. Segera, King bangun. Setelah atribut King, dia tidak mengendurkan perasaan ilahi yang tegang. Dia ingin mengayunkan tinjunya untuk menemukan Luan. Namun, dia ditahan oleh Jun. Ini sudah berakhir. Jun memandangi putranya. Meski hatinya sakit, dia hanya bisa berkata, kamu kalah. King tercengang. Dia menoleh untuk melihat Luan yang berada jauh. Luan sedang disembuhkan oleh adiknya. Meski dia terluka parah, dia tidak pingsan. Dia bahkan sedang berbicara dengan saudara perempuannya. Tidak mustahil. King panik. Matanya berkedip. Dia berkata dengan panik, saya tidak boleh kalah. Saya tidak boleh kalah. Diam. Yuan berteriak, menakuti King hingga menelan kata-katanya. Yuan memandang putranya dan berkata dengan suara rendah, kekuatan Luan memang kuat. Namun, kamu menekan kekuatanmu. Jika Anda tidak menekan kekuatan Anda, Anda bisa membunuhnya dengan mudah. Jangan meremehkan diri sendiri karena pertempuran ini. Pertarungan ini hanyalah sebuah pelajaran dalam hidupmu. Anda harus belajar dari pertempuran ini dan menjadi lebih kuat. King menatap ayahnya dengan tatapan kosong. Akhirnya, dia tidak dapat menahan tekanan lagi. Dia menutup matanya dan air mata mengalir dari matanya yang tertutup rapat. Dia hilang. Tidak hanya kalah dalam pertarungan, dia juga kehilangan hak untuk mengejar kecantikan yang Yuan dan Jun memandang putra mereka dan merasakan sakit hati yang tak terlukiskan di hati mereka. Namun, hidup tidak dapat diprediksi. Hidup tidak akan berjalan mulus. Jika putranya dapat menahan pukulan ini, maka dia akan benar-benar menjadi kuat, dan tidak ada yang dapat menggoyahkan pikirannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sesaat kemudian, di Pulau Ilahi, keempat wanita yang sudah lama menunggu itu duduk di bangku batu di atas rumput. Mereka tidak tahu mengapa Luan dan Yao pergi begitu lama. Mungkinkah artefak ilahi ini tidak ada di sini? Apakah adik Yao salah mengingatnya? Liu Yi sedikit bingung. Dia berkata, atau apakah kita tidak tahu di mana artefak ilahi ini berada, dan guru ilahi serta permaisuri ilahi sedang mencarinya? Tiga wanita lainnya menggelengkan kepala. Mereka juga tidak tahu kenapa butuh waktu lama. Si cantik yang membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, mungkin mereka sedang berbicara dengan guru ilahi dan permaisuri ilahi. Lagi pula, Luan sudah lama tidak mengunjungi negara-negara berperang. Sudah sepantasnya dia menemani kedua senior itu untuk waktu yang lama. Beberapa kata. Beberapa dari mereka mengangguk. Memang penjelasan ini paling masuk akal. Pada saat ini, cahaya berwarna pelangi tiba-tiba berkedip. Pintu alam ilahi terbuka. Keempat wanita itu tercengang. Mereka buru-buru berdiri dan melihat Luan dan Yao berjalan keluar. Tepatnya, dia mendukung Luan dan perlahan berjalan keluar pintu. Saat keempat wanita itu melihat Luan berlumuran darah dan tubuhnya dalam kondisi yang mengenaskan, tubuh mereka langsung gemetar. Mereka dengan cepat bergegas maju untuk membantu. Apa yang telah terjadi? Niat membunuh si cantik yang meledak. Matanya dipenuhi amarah saat dia melihat ke arah Yao dan bertanya. Yao merasa pahit. Hal ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. Saat dia hendak berbicara, dia diselah oleh Luan. Kirim aku ke rumah dulu. Luan berkata dengan lemah. Ketika kelima wanita itu mendengar ini, mereka segera menyuruh Luan masuk ke dalam rumah untuk berbaring. Tanpa membiarkan Yao berbicara, Luan berinisiatif menjelaskan masalahnya. Ketika dia mendengar bahwa King dan Luan bertengkar, kemarahan di mata si cantik yang semakin meningkat. Niat membunuhnya memenuhi udara. Jangan marah. Luan memandang si cantik yang dan berkata dengan lembut, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Dia menekan wilayahnya dan bertarung denganku. Dia tidak memiliki niat untuk membunuhku sejak awal. Dia saudara laki-laki Yao. Saya tidak bisa selalu bersembunyi darinya dan mempersulit Yao. Lebih baik kita bertarung. Kita bisa membuka hati satu sama lain. Dengan cara ini, saat kita bertemu lagi nanti, kita tidak perlu memaksakan diri. Mendengar perkataan Luan, si cantik yang hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Dia mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Luan tidak ingin dia terlibat dengan King atau membenci King. Ini karena hal itu akan menyulitkan Yao di tengah. Jika sulit bagi Yao, akan lebih sulit lagi bagi Luan. Tidak peduli apa, si cantik yang tidak akan menyakiti keluarga ini demi dia. Saya mengerti. Kecantikan yang mengangguk. Dia menoleh ke arah Yao dan berkata, Jangan khawatir. Bahkan jika aku melihat King, aku tidak akan marah. Saat Yao mendengar ini, dia akhirnya menghela nafas lega. Ketika dia mengirim Luan kembali, hatinya dipenuhi kecemasan. Ketika dia melihat tiga wanita lainnya mengangguk padanya, Liu Yi bahkan menepuk pundaknya dengan ringan, hatinya terasa sangat hangat. Untungnya, meskipun wanita dalam keluarga tersebut memiliki kepribadian yang berbeda-beda, mereka semua pandai memahami orang lain. Aku sudah mendapatkan hidden immortal hook. Luan berkata kepada Liu Yi, dengan bantuan Yao, lukaku akan sembuh dalam empat hari. Kapan pendaftaran konferensi penyempurnaan obat? Besok, Liu Yi berkata, tetapi masa pendaftarannya adalah tujuh hari. Tidak perlu terburu-buru. Saat Luan mendengar hal ini, dia berkata, kalau begitu, lima hari kemudian, kita akan berangkat ke Kekaisaran Sauteran Cloud bersama-sama. 1367 Empat hari kemudian, kota Kekaisaran Sauteran Cloud Dalam empat hari ini, meskipun Luan perlu memulihkan diri, dia tidak tinggal diam. Entah itu kamar dagang Al-Qaid atau koleksi perampok langit, ada banyak buku dan resep mengenai alkimia. Selama ini, Luan sendiri yang bereksperimen dengan alkimia. Melihat pengalaman orang lain sangat membantu Luan. Meski Luan memang membutuhkan waktu untuk menemani kedua istrinya setelah menikah, namun kerja kerasnya tidak berkurang banyak. Hal ini jelas bagi semua wanita di klan. Sejak awal semua orang mengenal Luan hingga sekarang, Luan tidak santai sama sekali. Dia selalu berlatih keras. Saat ini, Luan dan kedua istrinya sedang mengunjungi kamar dagang Al-Qaid. Harus dikatakan bahwa putri Yan Yi sangat murah hati. Hanya saja luas jalan ini lebih besar dibandingkan saat berada di Kekaisaran Montenegro. Setelah Liu Yi membuka dinding, itu membentuk ruang yang sangat besar. Jika orang biasa berdiri di dalam ruangan, mereka tidak akan bisa melihat akhirnya. Bagaimana menurutmu? Lumayankan. Liu Yi tersenyum dan bertanya pada mereka bertiga. Belum lagi Luan dan Yao, bahkan si cantik yang pun sedikit mengangguk. Melihat para pekerja tertib yang datang dan pergi, jika dia tidak tahu bahwa kamar dagang Al-Qaid baru ada di sini selama sebulan, dia akan mengira kamar itu sudah ada di sini selama beberapa dekade. Liu Yi membawa mereka bertiga ke kantor mewahnya. Ruangannya sangat besar, dan bahkan ada ruang untuk Liu Yi beristirahat. Berdiri di depan jendela, orang dapat melihat seluruh jalan dan separuh kota Kekaisaran. Seolah-olah gunung itu kecil. Kakak Yang dan adik perempuan Yao, tunggu kami di sini. Liu Yi memandang kedua wanita itu dan berkata, Luan dan aku akan segera kembali. Si cantik Yang dan Yao sama-sama mengangguk. Jika mereka mengikuti Luan, itu akan terlalu mencolok. Selain itu, identitas mereka istimewa. Orang-orang sekte itu mungkin tidak melihat Luan, tapi mereka mungkin pernah melihat mereka berdua. Ayo pergi, kata Liu Yi pada Luan. Kemudian, mereka berdua keluar dari kamar dagang Al-Qaid dan mendekati kota Kekaisaran. Seluruh jalanan di Sauteran Cloud Imperial City bisa dikatakan dipenuhi orang. Bahkan bergerak maju pun sangat merepotkan. Sejauh mata memandang, seluruh jalan dipenuhi orang. Saat ini, apalagi menunggang kuda, bahkan kereta pun akan diblokir di jalan. Tentu saja, tidak ada orang bodoh yang mau menunggang kuda saat ini. Jalan panjang tempat kamar dagang Al-Qaid berada terhubung ke jalan komersial pusat. Itu hanya berjarak satu sudut. Ketika mereka berdua tiba di jalan komersial pusat, Luan terkejut saat mengetahui bahwa kedua sisi jalan komersial pusat digantung, dengan spanduk, dan pintu masuknya ditempeli pemberitahuan. Luan melihat lebih dekat dan menyadari bahwa isi spanduk dan pemberitahuan ini semuanya merekrut apoteker. Para pedagang ini tidak mau melepaskan kesempatan untuk berpartisipasi dalam konferensi apoteker. Liu Yi menjelaskan, konferensi apoteker tidak hanya menarik banyak apoteker yang hebat, tetapi juga menarik banyak apoteker dari seluruh dunia untuk menyaksikan kompetisi tersebut. Bisa menyaksikan langsung para ahli meramu obat juga merupakan keuntungan besar. Ini sangat membantu bagi apoteker tingkat rendah. Saya mendengar bahwa karena konferensi apoteker ini, hampir semua ahli dari negara dewa pengobatan telah dimobilisasi. Setengah dari apoteker negara dewa pengobatan juga telah datang ke empat kerajaan besar. Orang-orang ini ingin mengembalikan pamor medisin God Nation, sehingga mereka bertekad untuk memenangkan kejuaraan. Liu Yi berkata, selain penonton dari seluruh dunia, seluruh kota kekaisaran menjadi seperti ini. Luan menganggup dan bertanya, di mana tempat pendaftarannya? Itu tepat di depan, tidak jauh. Liu Yi berkata, keduanya perlahan berjalan di sepanjang Central Commercial Street yang lebar. Sambil mengikuti kerumunan tersebut, mereka akhirnya sampai di tempat pendaftaran. Ini adalah bangunan yang sangat besar, dan jelas berhubungan dengan pemerintah. Ada banyak sekali orang di luar gedung. Di antara orang-orang ini adalah apoteker, pemilik toko yang datang untuk memburu apoteker, dan bahkan guru surgawi yang datang untuk menonton pertunjukan. Ada guru surgawi yang masuk dan keluar dari pintu masuk. Ada yang senang, ada pula yang depresi. Luan memandang kerumunan di depannya dan sedikit mengernyit. Setelah melepaskan sedikit kekuatan untuk mendorong orang-orang ini menjauh, dia membawa Liu Yi ke depan orang banyak. Kamu bisa masuk. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan bangga, biarkan mereka melihat betapa kuatnya Tuan Apotekerku. Luan tersenyum, mengangguk sedikit, dan berbalik untuk berjalan menuju pintu masuk. Sosok Luan langsung terlihat oleh semua penonton. Segera, orang-orang ini mulai berdiskusi. Tuan muda keluarga mana yang keluar untuk ikut bersenang-senang? Apakah ini tempat di mana dia bisa main-main? Siapa tahu, sepertinya ada banyak playboy di kerajaan Salteran Cloud. Set, jangan bicara omong kosong. Mungkin dia adalah guru surgawi level 6 dan mengubah penampilannya. Cek. Jika dia adalah guru surgawi level 6, saya akan memenggal kepala saya dan membiarkan Anda menendangnya seperti bola. Di tengah diskusi, Luan tidak bereaksi dan melangkah ke pintu masuk. Begitu dia masuk, dia melihat empat anggota staff yang bisa menerima pendaftaran. Luan berjalan menuju salah satu dari mereka, berdiri di depannya dan berkata, saya ingin mendaftar. Pasalnya, ini sudah hari keempat pendaftaran. Meski ramai, namun tidak seramai hari pertama dan kedua. Anggota staff itu mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Pada awalnya, dia terkejut, namun setelah mengukurnya, dia bertanya, kamu adalah guru surgawi tingkat 6. Persyaratan minimumnya adalah untuk dapat menyempurnakan pil tingkat 6, dan persyaratan dasar untuk menyempurnakan pil tingkat 6 adalah menjadi guru surgawi tingkat 6. Luan mengetahui hal ini, dan tidak perlu menyembunyikan apapun, jadi dia menganggup dan mengakuinya. Anggota staff ini juga seorang guru surgawi tingkat 6, tetapi dia tidak merasakan aura Luan. Dia berkata, lepaskan energi asal langitmu agar aku bisa melihatnya. Mendengar ini, Luan mengangkat tangannya, dan energi transparan dan murni muncul di tangannya. Auranya berfluktuasi, dan kekuatannya sangat besar. Itu memang berada pada level guru surgawi tingkat 6. Melihat ini, anggota staff itu terkejut. Dia tidak menyangka orang ini benar-benar orangnya, jadi dia berkata, nama Lin Xiaoliu, kata Luan. Anggota staff itu terkejut, tetapi dia mengangkat bahunya dengan acuh-ta'acuh dan menuliskan nama Lin Xiaoliu. Sebagian besar peserta menggunakan nama palsu, dan meskipun nama tersebut terdengar seperti nama asli, itu mungkin bukan nama asli, jadi tidak ada yang kembali untuk memeriksanya. Setelah menuliskan namanya, anggota staff mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Luan, sambil berkata, masuk. Luan mengambil token itu dan berjalan lebih jauh ke dalam gedung. Dia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, seperti yang telah dikatakan Liu Yi kepadanya. Menjadi guru surgawi tingkat 6 bukanlah suatu keharusan, tetapi apoteker tingkat 6 adalah persyaratannya. Cara terbaik untuk membuktikan bahwa dia adalah apoteker tingkat 6 adalah dengan langsung menyempurnakan pil tingkat 6. Setelah berjalan melewati koridor panjang yang berkelok-kelok, sebuah pintu akhirnya muncul di depan Luan. Dia datang ke pintu dan menunjukkan tanda itu kepada dua penjaga di pintu. Kedua penjaga membukakan pintu untuk Luan, dan sebuah ruang besar muncul di depan Luan. Ruangan itu panjang dan lebarnya 300 meter, dan ada total 36 platform alkimia. Pada saat ini, 36 platform alkimia semuanya terisi, dan ada apoteker yang memurnikan pil. Tak hanya itu, ada lebih dari 20 orang yang mengantri. Waktu pendaftarannya singkat, tetapi waktu pemurniannya lama. Luan sedikit mengernyit, tapi dia tidak terburu-buru. Dia melihat sekeliling ruangan, dan setelah melihat apotek yang memurnikan pil, dia melihat ke depan ruangan, dan terkejut. Di depan platform tinggi, ada dua kursi, dan semuanya adalah apoteker terkenal dari Kerajaan Awan Selatan. Luan tidak peduli dengan orang-orang ini, tapi wanita yang duduk di salah satu kursi. Putri Yan Yi, kenapa dia datang? Luan memandang Putri Yan Yi, dan Putri Yan Yi sudah melihatnya. Setelah melihat Luan memandangnya, Putri Yan Yi tersenyum, dan diam-diam mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Luan terkejut, dan hanya bisa menganggupkan kepalanya sebagai jawaban. Putri Yan Yi sangat membantu kamar dagang Al-Kaid, dan tidak mengungkapkan identitasnya, sehingga dia dapat dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya. Namun, terlalu banyak kontak mata dengan Putri Yan Yi akan menarik perhatian, jadi Luan mengalihkan pandangannya, dan duduk dengan tenang di kursi, menunggu gilirannya. Putri Yan Yi, sebaliknya, terus menatap Luan seolah-olah dia tidak pernah puas dengannya. Luan melihat ke 36 apotek yang memurnikan pil, teknik dan tekniknya bervariasi, dan suara ledakan tungku dan bahan yang dihancurkan terus-menerus terdengar. Ada aturan di sini, hanya ada satu kesempatan untuk mencoba lagi, dan batas waktunya adalah 2 jam, dan mereka yang gagal 2 kali atau melebihi batas waktu harus keluar. Ada yang berhasil, ada yang gagal, dan akhirnya, setelah setengah jam, giliran Luan. Pergilah ke platform alkimia itu. Staff itu menunjuk ke platform alkimia kosong di tengah kerumunan dan berkata. Luan bangkit, dan berjalan menuju platform alkimia. Platform alkimia ini sudah ternoda hitam oleh api alkimia. Luan tidak peduli, dan perlahan mengeluarkan bahan dan tungku, dan meletakkannya di atas meja. Tidak peduli apa jenis pil kelas 6, selama dia berhasil memperbaikinya, itu baik-baik saja. Beberapa apotekar terkenal yang duduk di kursi telah memperhatikan tatapan Putri Yan Yi dan melihat ke arah Luan. Hari ini, kedatangan Putri Yan Yi yang tiba-tiba membuat mereka sangat terkejut. Putri Yan Yi tidak tertarik pada alkimia, dan keluarga kerajaan tidak mengirimkan Putri Yan Yi, dengan kata lain, itu bukan untuk pilnya, tetapi untuk orangnya. Sekarang tampaknya, pemuda inilah yang melakukannya. Mereka ingin tahu, kemampuan seperti apa yang dimiliki pemuda ini, hingga membuat Putri Yan Yi begitu prihatin. 1368. Luan menyingkirkan material dan tungku alkimia. Dia siap untuk menyempurnakan ramuannya. Liu Yi sudah memberitahunya tentang penilaian sebelumnya. Dia juga tahu bahwa dia akan langsung menyempurnakan ramuannya, jadi dia menyiapkan tungku alkimia ini. Luan selalu menyempurnakan ramuannya sendiri. Selain keluarganya, tidak ada yang akan melihatnya. Dia juga bisa menggunakan deep ice dan api suci surga ke-9 tanpa keraguan. Dia menyiapkan tungku alkimia ini hanya untuk menutupi fakta bahwa dia sedang menyempurnakan ramuan dengan deep ice. Meskipun cepat atau lambat akan terungkap, lebih baik melakukannya lebih lambat dari sebelumnya. Obat mujarab tingkat 6 yang akan dia sempurnakan adalah ramuan yang sangat umum. Itu adalah ramuan tingkat 6 tingkat menengah. Meskipun Luan menggunakan tungku alkimia untuk menutupi roda takdir dan tekniknya, dia tidak ingin mengabaikan kualitas ramuannya. Selain itu, dia datang ke sini untuk kejuaraan. Tidak perlu menyembunyikan keterampilan alkimianya. Oleh karena itu, dia mengambil semua bahan dan melemparkannya ke dalam tungku alkimia. Adegan ini menyebabkan semua orang di area tempat duduk tercengang. Orang-orang ini sedang mengamati Luan. Mereka tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Merebus dalam panci. Apakah menurutnya memurnikan ramuan itu seperti memasak? Ada urutan dalam memasak. Apakah orang ini bodoh atau dia tidak tahu cara memurnikan ramuan? Mata Luan hanya tertuju pada tungku alkimia miliknya. Dia tidak mencari ke tempat lain. Dia memasukkan tangan kanannya ke dalam tungku alkimia. Tiba-tiba, api suci surga ke-9 melonjak. Yang lain tidak dapat melihat apa yang terjadi di tungku alkimia. Faktanya, Luan membagi tungku es menjadi lebih dari 20 kotak dengan deep ice. Setiap kotak berisi satu bahan. Luan tentu saja tidak bisa mencampur semua bahan menjadi satu. Jika dia menyempurnakannya bersama-sama, itu akan menghemat banyak waktu. Ini juga merupakan metode yang Luan temukan sendiri. Memurnikan pil kelas 6 memang sangat mudah bagi Luan saat ini, dan dia mampu menyempurnakannya dengan sangat cepat. Selain itu, proses pemurnian ramuan itu tidak rumit. Luan berdiri dengan tenang dan memurnikan ramuan itu, yang sangat kontras dengan para alkemis sibuk di sekitarnya yang berkeringat banyak. Luan bahkan tidak bergerak. Dia hanya memasukkan satu tangannya ke dalam tungku alkimia. Semua orang di meja itu sedikit mengernyit. Mereka tidak tahu apa yang pemuda ini coba lakukan. Di mata mereka, pemuda ini hanya berusaha menyenangkan penonton dengan tepuk tangan. Namun, sesaat kemudian, Luan mengeluarkan tangannya dari tungku pil. Dia berbalik dan menunjuk ke staff tidak jauh dari sana. Segera, staff berjalan mendekat. Selesai, Luan mengulurkan tangannya dan berkata, Anggota staff itu tercengang. Dia memandang Luan dan pil di tangan Luan dengan bingung. Dia baru saja melihat pemuda ini datang ke sini untuk memurnikan pil dengan matanya sendiri. Sudah berapa lama, orang lain bahkan tidak menghabiskan separuh waktu untuk memurnikan bahannya, tetapi dia benar-benar selesai memurnikan pilnya. Atau mungkinkah anak ini telah meletakkan pilnya di tungku pil terlebih dahulu, dan itu curang. Namun, apakah itu asli atau palsu, dia tidak berhak menilai. Dia harus menyerahkannya kepada orang-orang yang duduk di meja. Apakah itu pil yang dimurnikan saat itu juga atau tidak, itu juga bisa ditentukan. Dia buru-buru mengambil pil itu, berlari ke depan kursi, dan memberikan pil itu. Pemimpin apotekar mengambil pil tersebut dan memeriksanya dengan cermat. Pil ini suam-suam kuku, tidak seperti pil biasa yang baru saja keluar dari tungku. Dan pil ini adalah salah satu pil kelas enam yang paling umum. Pil itu disebut, pil penyelaras surga, dan merupakan pil penyembuhan. Apotekar mengendus dengan hati-hati, dan menemukan bahwa pil ini tidak memiliki aroma pil apapun. Setelah dilihat lebih dekat, permukaannya halus, polanya jelas, dan itu adalah pil harmonisasi surga paling jelas yang pernah dilihatnya. Tapi pil ini memiliki dua lingkaran es dan api, sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, ini memang pil penyelaras surga, dan merupakan pil penyelaras surga yang terbaik. Apotekar menyerahkan pil tersebut kepada apotekar lain untuk diperiksa. Apotekar terkejut, walaupun pilnya suam-suam kuku, namun jika diperhatikan dengan teliti, itu memang pil yang baru saja keluar dari tungku. Bagaimana itu? Putri Yan Yi melihat orang-orang ini memandangnya begitu lama. Bagaimanapun, dia hanya dirawat oleh Luan, dan belum pernah melihat pil pemurnian Luan. Hatinya agak khawatir, dan dengan cemas bertanya, apakah pilnya memenuhi syarat? Pemimpin apotekar memandang Putri Yan Yi dan dengan hormat berkata, memenuhi syarat. Putri Yan Yi tiba-tiba menghela nafas lega, dan tersenyum gembira, dan bertanya, lalu apa yang kamu lihat? Ini, apotekar merasa malu dan berkata, pil ini sedikit berbeda, kami hanya ingin tahu. Dengan itu, apotekar meminta staff untuk mengembalikan pil tersebut kepada Luan, dan memberitahu Luan bahwa dia telah meninggal. Luan tidak terkejut dengan hasil ini, dan setelah mengambil token baru dari staff, dia keluar dari pintu. Garis pandang Putri Yan Yi tidak pernah lepas dari Luan, dan apotekar di sekitarnya mau tidak mau bertanya, apakah sang putri mengenal orang ini? Tentu saja. Putri Yan Yi berkata, tapi jangan berpikir untuk menanyakan apapun padaku, dia hanya tertarik, dan tidak punya niat untuk bergabung dengan kekuatan apapun. Apotekar di sekitarnya terkejut, lalu tersenyum pahit. Tampaknya Putri Yan Yi tidak hanya peduli pada pemuda ini, tetapi juga sangat protektif terhadapnya. Luan segera keluar dari gedung, dan ketika kerumunan di luar melihat pemuda ini keluar begitu cepat, mereka semua terkejut, mengira Luan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Liu Yi segera maju untuk menyambutnya, dan bertanya, bagaimana kabarnya. Luan tersenyum dan berkata, itu masalah kecil. Liu Yi secara alami mengetahui hasil ini, tetapi dia juga tersenyum bahagia, saya tidak berpikir bahwa apotekar ahli saya akan belajar bagaimana menjadi rendah hati. Luan mendengar ini, dan senyumnya menjadi lebih lebar, dan berkata, ayo kembali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Kamar dagang Al-Kait. Luan dan Liu Yi kembali, dan dengan berita kesuksesan Luan, yang Mei Ren dan Yao Yao tentu saja tidak terkejut. Liu Yi berkata kepada mereka bertiga, kompetisi resmi akan dimulai tiga hari setelah batas waktu pendaftaran, dan lokasi kompetisi tidak berada di dalam empat kerajaan besar, tetapi di tanah yang tidak diklaim tidak jauh dari empat kerajaan besar. Empat kerajaan besar telah membangun tempat kompetisi baru di sana, dan itu cukup untuk menampung semua orang. Mereka bertiga mengangguk, artinya masih ada tujuh hari sebelum kompetisi. Dalam tujuh hari ini, Luan bisa belajar lebih banyak, dan dia akan lebih percaya diri dalam berkompetisi. Bagaimanapun, lawan sebenarnya Luan adalah seorang apotekar level 8, yang merupakan tekanan yang terlalu besar bagi Luan. Saat mereka berempat sedang berbicara, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kantor. Mereka berempat terkejut, dan Liu Yi menoleh untuk melihat ke pintu, dan berkata, masuk. Pintu dibuka, dan seorang wanita masuk. Ini adalah wanita yang sangat cantik, dan dia memiliki wajah oval standar. Matanya ramping, tapi tidak terlihat berbahaya. Sebaliknya, mereka terlihat sangat pintar. Secara keseluruhan, dia memberikan perasaan yang sangat mandiri, tetapi ada aura yang tak terlukiskan pada dirinya, yang membuat Luan sedikit bingung. Izinkan aku memperkenalkanmu. Liu Yi berkata kepada mereka bertiga, dia adalah apotekar level 7 terkuat di kamar dagang, dan namanya adalah Liu Huan Xi. Benar, wanita yang berjalan ke sisi Liu Yi adalah satu-satunya wanita yang dibawa kembali oleh Liu Yi dan Ouyang Yi dari persatuan apotekar Kerajaan Montenegro. Wanita ini hanya memiliki satu syarat untuk mengikuti Liu Yi, dan itu adalah agar Liu Yi membantunya menemukan kantong Empedu Celestial Azure Yusnake. Liu Huan Xi telah melihat ketiga orang ini di gurun ketika mereka dievakuasi dari Kekaisaran Montenegro lebih dari sebulan yang lalu, dan ini adalah pertama kalinya mereka bertemu langsung. Liu Huan Xi bukanlah orang yang pemalu, dan dia berkata dengan murah hati, salam untuk kalian bertiga. Kemudian, Liu Huan Xi menyerahkan selembar kertas bertuliskan beberapa nama di atasnya kepada Liu Yi dan berkata, ini adalah daftar semua orang di kamar dagang yang telah lulus pendaftaran. Liu Yi mengambilnya, melihat jumlah nama, dan mengangguk puas. Liu Han tercengang. Dia tidak menyangka Liu Yi akan membiarkan orang-orang dari kamar dagang berpartisipasi. Liu Yi melihat ekspresi terkejut Luan dan menjelaskan, saya akan memposting daftar ini di luar toko. Ini akan menunjukkan kekuatan kamar dagang Al-Qaeda, dan akan menarik lebih banyak apotekar dan ahli untuk bergabung dengan kami. Mendengar ini, Luan tiba-tiba menyadari dan mengangguk. Tentu saja, ada satu hal lagi. Liu Yi berkata, untuk memastikan kompetisi Anda berjalan lancar, saya akan membiarkan mereka membantu Anda menyelesaikan masalah apapun yang muncul. Persaingan tidak sebersih yang Anda kira. Ada beberapa hal yang orang luar tidak bisa bantu, tapi mereka bisa. Luan tercengang. Dia tidak menyangka Liu Yi akan berpikir terlalu banyak. Liu Huansi mengangguk, memandang Luan, dan berkata, Presiden telah memberi tahu kami apa yang harus kami lakukan sebelumnya. Kami akan memastikan keselamatan Anda selama alkimia. Liu Huansi mengerutkan kening dan berkata, Saya hanya tidak tahu seberapa bagus keterampilan alkimia yang mulia. Kurang ajar, Liu Yi segera mengerutkan kening dan memarahi, minta maaf. Liu Yi terkejut. Karena kemampuan alkimianya, Liu Yi selalu memanjakannya. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan kesabaran padanya. Ekspresi Liu Huansi agak tidak senang, dan dia tidak ingin meminta maaf sama sekali. Namun, tidak ada yang bisa menandingi posisi Luan di hati Liu Yi. Liu Huansi tidak bisa dibandingkan sama sekali. Saat Liu Yi hendak memarahinya lagi, Luan menghentikannya. Tidak apa-apa. Luan berkata dengan lembut dan menoleh untuk melihat Liu Huansi. Kamu akan melihat kemampuanku selama konferensi alkimia. 1369. Tujuh hari kemudian. Di ibu kota kekaisaran dari empat kerajaan, susunan teleportasi yang tak terhitung jumlahnya menyala pada saat yang bersamaan. Susunan teleportasi diaktifkan oleh guru surgawi dari empat kerajaan. Mereka mengirim semua penonton ke tanah tanpa pemilik. Ketika penonton gelombang pertama tiba di tanah tanpa pemilik, mereka terkejut dan berdiri diam karena terkejut. Mereka melihat ke lapangan luas di depan mereka. Lapangan itu panjang dan lebarnya 500 kaki. Lapangan itu saling bersilangan dan ada 5000 platform alkimia di dalamnya. Adegan ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Setiap orang yang datang ke sini juga sama. Ladang yang begitu luas sebanding dengan kota kecil. Siapa yang menyangka kalau ini adalah konferensi alkimia? Keempat kerajaan tersebut terbagi menjadi empat penjuru sesuai dengan arah aslinya. Semua orang dari masing-masing kerajaan akan duduk bersama. Setelah mereka duduk, semua guru surgawi di atas level 6 akan mengatur susunan teleportasi mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka tidak perlu menggunakan susunan teleportasi ke kaisaran besok. Mereka bisa datang ke sini sendiri. Semakin banyak orang datang dari segala arah. Ini adalah pertemuan besar semua pakar di delapan benua kuno. Master sekte tanah suci dari kerajaan kecil yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa dianggap sebagai orang biasa di sini. Mereka tidak punya hak untuk menjadi sombong atau pamer. Tentu saja, setiap guru surgawi di atas level 6 akan membawa banyak guru surgawi di bawah level 6 untuk menonton kompetisi. Pemandangan seperti itu sangat jarang terjadi dan tidak ada yang mau melewatkannya. Sten penonton yang sangat besar dengan cepat dipenuhi orang-orang seperti gelombang. Tidak lama kemudian, Luan dan yang lainnya juga tiba. Kali ini, kecuali Kong Yan, semua anggota klan Lu di Danau Ungu hadir. Kenam wanita itu duduk berjajar dan langsung menjadi pemandangan terindah di lapangan luas itu. Tak terhitung banyaknya orang yang melihat ke arah mereka, namun mereka semua dikejutkan oleh aura mengerikan dari si cantik yang kekuatan guru surgawi tingkat 8 bukanlah lelucon. Semua orang hanya bisa melirik sekilas dan tidak berani melakukan apapun. Tentu saja, pria di depan enam wanita cantik itu bahkan lebih membuat iri. Di bawah tatapan orang banyak, Luan merasa seolah ada pisau di punggungnya. Dia merasa tidak nyaman. Aku turun dulu, kata Luan pada ke enam wanita itu. Ke enam wanita itu mengangguk. Luan melompat turun dari peron dan mendarat di tanah. Semua peserta telah berkumpul di depan platform juri di utara. Ada hampir 5.000 orang. Menurut Liu Yi, ada lebih dari seribu peserta dari masing-masing kerajaan, itulah sebabnya tempatnya begitu besar. Setiap orang dibagi menjadi lima baris. Orang-orang dari empat kerajaan menempati empat baris. Ada juga beberapa guru surgawi yang tidak mendaftar melalui empat kerajaan. Orang-orang ini sebagian besar berasal dari negara dewa pengobatan. Lima antrean panjang berbaris, dan anggota staf memverifikasi token satu per satu, memastikan kelayakan semua orang untuk kompetisi. Luan dikelilingi oleh Liu Huansi dan total 20 orang. Tugas utama mereka adalah memastikan Luan tidak diganggu selama kompetisi. Sedangkan untuk alkimia dan kemajuan, itu adalah hal kedua. Stafnya banyak, jadi hanya butuh setengah jam untuk memastikan partisipasi semua orang. Di bawah bimbingan staf, lima baris orang memasuki lapangan satu demi satu. Agar orang dapat lebih membedakan kekuatan apoteker dari masing-masing kerajaan, distribusi arena juga didasarkan pada tim. Dengan kata lain, seluruh arena dibagi menjadi lima area, dengan masing-masing tim menempati suatu area. Tim kerajaan Southern Cloud tidak tinggal diam. Sebaliknya, mereka berdiri di baris kedua di sisi barat. Apoteker kerajaan Yang Rong berada di sisi barat sementara Master Surgawi dari Kerajaan Dewa Pengobatan berada di tengah. Kekaisaran Montenegro berada di baris kedua di sisi timur, dan Kekaisaran Naga Langit berada di sisi timur. Setiap apoteker dapat memilih platform alkimia mereka sendiri. Orang-orang dari kamar dagang Al-Qaid secara alami berkumpul, membentuk area persegi dengan Luan di tengahnya. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa mengganggu proses alkimia Luan. Kecepatan apoteker bisa dibilang secepat kilat. Segera, setiap orang menemukan platform alkimia mereka sendiri. Saat ini, seluruh arena sunyi. Tidak ada suara, bahkan suara angin pun tidak. Tidak ada sorakan atau teriakan. Persaingan antar apoteker tidak seperti persaingan antar guru surgawi. Itu tidak cocok untuk bersorak. Suasananya sangat husyuk. Pada saat ini, seseorang dimimbar juri berdiri dan berbicara. Kekuatannya yang kuat membuat suaranya jelas di telinga semua orang. Konferensi apoteker ini adalah acara sekali dalam seribu tahun di delapan benua kuno. Mereka yang dapat berpartisipasi adalah yang terbaik dari yang terbaik di delapan benua kuno. Kata orang itu dengan keras. Kompetisi ini dibagi menjadi tiga babak. Sekarang, saya akan mengumumkan topik babak pertama. Saat dia berbicara, dia langsung melayang ke udara dan tiba tinggi di langit. Dia membuka tangannya, dan nyala api meledak ke segala arah, menutupi seluruh langit dari atas hingga bawah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, nyala api telah menulis 200 kata besar di langit, menyala dengan ganas tanpa ada tanda-tanda melemah. Entah itu 5.000 apoteker di arena atau 100.000 penonton, mereka semua melihat kata-kata besar yang ditulis oleh api. Itu adalah resep alkimia. Banyak orang mengambil kertas dan mencatatnya. Ini adalah resep alkimia gratis, jadi mereka tidak boleh melewatkannya. Api di langit terus berkobar dengan ganas. Orang itu berbicara lagi, dengan lantang berkata, ini adalah ramuan kelas 6 yang terbaik. Bahan-bahan yang Anda perlukan untuk menyempurnakan ramuan semuanya ada di platform alkimia Anda. Hanya ada dua set. Mereka yang berhasil menyempurnakan ramuan tersebut dapat memasuki babak berikutnya. Mereka yang gagal akan tersingkir. Ramuan kelas 6 yang terbaik. Hanya ada dua peluang. 100.000 penonton segera mulai berdiskusi, dan suara mereka menjadi sangat berisik. Namun, tidak ada seorang pun di mimbar juri yang menghentikan kebisingan tersebut, meskipun hal itu akan mengganggu apoteker. Menurut mereka, tidak ada seorang pun yang tidak akan diganggu saat memurnikan ramuan. Menenangkan pikiran untuk mengusir gangguan eksternal juga merupakan kemampuan penting bagi apoteker. Di tribun, wajah yang mu jelas sedikit terkejut. Dia berkata, 5.000 kontestan, artinya 10.000 set bahan alkimia. Bukankah keempat kerajaan merasa sakit hati? Duka, mereka tidak bisa lebih bahagia. Liu Yi tersenyum dan berkata, lihatlah bahan ramuan di langit. Bahan tersebut sangat umum di antara ramuan kelas 6. Alasan mengapa ramuan ini adalah ramuan kelas 6 yang terbaik lebih karena kesulitan tekniknya. Meskipun sebagian besar bahan akan hilang, setidaknya semua apoteker kelas 7 akan berhasil memurnikannya. Obat mujarab yang berhasil dimurnikan ini akan diserahkan keempat kerajaan. Dengan cara ini, mereka tidak akan rugi banyak. Panen penting ada di dua putaran terakhir. Liu Yi melanjutkan, babak kedua adalah ramuan kelas 7, dan babak ketiga adalah ramuan kelas 8. Setelah empat kerajaan menerima ramuan ini, apa yang dimaksud dengan 10.000 set bahan? Yang mukaget saat mendengar ini, memang keempat kerajaan itu tidak hanya tidak merugi, tapi juga meraup untung besar. Dibandingkan dengan menyanyiakan material eliksir kelas 6, menyanyiakan material eliksir kelas 7 benar-benar menyusahkan. Oleh karena itu, bagi apoteker kelas 6, kesulitan dalam memurnikan ramuan ini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Jika memang ada apoteker kelas 6 yang berhasil menyempurnakan ramuan ini, maka dia memang jenius di antara para apoteker. Nyala api di langit hanya bertahan selama sebatang dupa sebelum menghilang. Ratusan ribu penonton semuanya tercengang. Saat ini, mereka bereaksi. Nyala api tidak selalu ada. Siapa yang bisa mengingat ini? 5.000 apoteker di bidang kompetisi juga jelas tercengang. Banyak orang yang langsung panik dan segera bertanya kepada apoteker di sekitar mereka tentang resep obat mujarab. Jika mereka berasal dari kamar dagang yang sama, mereka masih bisa saling bercerita. Tapi kalau tidak ada hubungannya, orang yang tahu pasti tidak akan mengatakannya. Oleh karena itu, situasi di lapangan sangat jelas terlihat. Mereka yang mengingatnya segera berusaha memperbaikinya, dan mereka yang tidak hanya bisa berdiri di tempat dan berpikir keras. Ada juga orang di kamar dagang Al-Kait yang tidak mengingatnya, tetapi Liu Huan Xi segera mengulangi resep ramuan tersebut kepada orang-orang ini melalui Divine Sense. Semua orang segera mengeluarkan materi dari platform pemurnian, tetapi mereka tidak segera memperbaikinya. Sebaliknya, mereka mengklasifikasikan materinya. Setelah menghitung jumlahnya, mereka mensimulasikan urutan pemurnian dan pengendalian panas dalam pikiran mereka, sehingga mereka tidak bingung dan membuat kesalahan ketika mereka benar-benar menyempurnakannya. Di kamar dagang Al-Kait, ada total enam apoteker kelas tujuh. Apoteker ini juga mengikuti langkah yang sama. Bagaimanapun, hanya ada dua peluang. Kompetisi ini tidak memiliki batasan waktu. Itu bukanlah kompetisi kecepatan. Pemurnian obat mujarab ini tidaklah sulit bagi mereka, jadi mereka lebih memilih untuk tetap stabil dan mensimulasikannya di lautan kesadaran mereka terlebih dahulu. Namun, ketika Liu Huan Xi juga bersiap untuk mensimulasikannya di lautan kesadarannya, dia tiba-tiba tercengang. Dia segera menoleh untuk melihat ke kanan, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa Luan telah mengeluarkan tungku pil dan langsung memasukkan bahan ke dalamnya. Dia mulai menyempurnakan. Alis Liu Huan Xi tiba-tiba berkerut. Di matanya, Luan ini agak terlalu tidak sabar. 1370 Di arena besar, orang-orang yang berada di tribun mengamati dengan cermat orang-orang di arena. Di mata semua orang, kelompok orang yang memurnikan pelet paling cepat pastilah kelompok dengan kekuatan tertinggi. Memang benar, beberapa orang telah memulai pemurnian saat apinya menghilang, tapi itu hanya sejumlah kecil. Luan adalah salah satunya. Tidak hanya orang-orang yang berada di tribun saja yang menonton, tapi juga orang-orang yang duduk di kursi juri. Namun, di antara 5.000 orang, ada terlalu banyak ahli terkenal dan tersembunyi di dunia apoteker di delapan benua kuno. Tidak ada yang memperhatikan Luan. Hanya enam wanita di tribun Kerajaan Awan Selatan dan Putri Yan Yi di ruang VIP di depan tribun yang akan memperhatikan Luan. Benar, Putri Yan Yi juga ada di sini. Di depan tribun, terdapat ruang eksklusif untuk keluarga kerajaan dari empat kerajaan besar. Putri Yan Yi akhirnya menemukan Luan. Dia juga jarang menyadari bahwa Luan termasuk kelompok orang pertama yang memulai pemurnian. Di arena, Liu Huansi melihat tindakan Luan dengan ketidakpuasan dan kegelisahan. Dia khawatir akan berakibat buruk jika Luan benar-benar gagal dua kali. Dalam hal ini, tidak ada artinya tidak peduli seberapa keras mereka berusaha melindunginya. Tidak mungkin mereka berbuat curang di siang hari bolong. Orang-orang di kamar dagang Al-Qaid memandang Luan dengan cemas. Namun, Luan masih tenang saat dia memasukkan bahan-bahan itu ke dalam tungku satu per satu. Di dalam tungku ada tungku es, dan di dalam tungku es ada api suci surga ke-9. Setelah Luan dapat mengontrol suhu api suci surga ke-9, pemurnian pelet menjadi lebih mudah. Di mata orang lain, pemurnian pelet membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi. Namun, hal itu tidak terjadi di mata mereka. Luan berani melakukan ini karena meskipun ada kesalahan, dia bisa memperbaikinya dalam sekejap. Ini karena persyaratan kesalahannya berbeda. Jika kesalahan orang lain adalah 100, kesalahan Luan adalah 10 atau bahkan kurang. Itu tergantung pada teknik mengendalikan api dan kemahiran memurnikan pelet. Bagi Luan, yang bisa memurnikan pelet kelas 8, memurnikan pelet kelas 6 tidaklah sulit sama sekali. Hanya dalam seperempat jam, dia telah membuang semua bahan ke dalam tungku pil. Setelah seperempat jam berikutnya, es dan api di tungku pil menghilang pada saat yang sama, dan sebuah pil tergeletak dengan tenang di tungku pil. Benar, Luan telah selesai menyempurnakannya. Tidak ada masalah, tidak ada kesalahan, tidak ada satupun kesalahan. Dia berhasil menyempurnakannya dalam sekali jalan. Luan sedikit mengerucutkan bibirnya. Dia tidak meminum pilnya, melainkan melihat sekeliling. Sejauh mata memandang, sebagian besar apotekar masih dalam tahap simulasi meditasi, dan yang lebih cepat bersiap untuk memurnikan bahan. Orang-orang dari kamar dagang Al-Kaid juga sama. Sebagian besar apotekar level 6 belum memulai, sementara apotekar level 7 semuanya mengawasinya. Mereka memandang Luan, dan Luan kembali menatap mereka. Kedua belah pihak saling menatap. Luan bingung. Kenapa kamu berhenti? Liu Huan Xi tiba-tiba bertanya. Luan memandang Liu Huan Xi di sebelah kirinya. Dia tercengang saat melihat wajah suramnya. Setelah berpikir beberapa lama, dia mengeluarkan pil dari tungku pil. Karena jarak keduanya tiga kaki, dia hanya bisa memegangnya di tangannya agar Liu Huan Xi dapat melihatnya. Liu Huan Xi tercengang saat melihat pil itu. Dia bertanya, kamu berhasil menyempurnakannya? Ya, Luan mengangguk. Segera, semua orang dari kamar dagang Al-Kai tersentak dan memandang Luan dengan kaget. Bahkan ke-6 apotekar level 7 pun sama. Mereka tidak menyangka pemuda ini begitu cakep. Saya hanya beruntung. Liu Huan Xi mendengus dan berkata dengan serius, kamu beruntung kali ini. Jika kamu masih ceroboh saat memurnikan pelet kelas 7, tidak ada yang bisa membantumu. Saat dia berbicara, Liu Huan Xi tidak melihat ke arah Luan lagi dan mulai menyempurnakannya sendiri. Luan tersenyum canggung. Dia tahu orang-orang ini mengkhawatirkannya, jadi dia tidak marah. Sekarang, dia bisa memanggil staff untuk memeriksa pilnya. Namun, dia tidak melakukannya karena kecepatan pemurniannya memang agak terlalu cepat. Burung yang menonjol akan tertembak. Dia tidak perlu menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, dia berdiri di depan tungkupil dan diam-diam menunggu orang lain untuk memperbaikinya. Namun, sebelum dia bisa menunggu lebih dari 10 napas, beberapa orang terbang dari tempat kompetisi dan pergi. Luan tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan memandang orang-orang ini. Dari aura mereka, terlihat jelas bahwa mereka bukanlah guru surgawi tingkat 7. Master surgawi tingkat 8 dan apotekar tingkat 8. Luan mengerutkan kening. Nampaknya cukup banyak apotekar level 8 yang mengikuti kompetisi tersebut. Kemunculan orang-orang ini menimbulkan kehebohan. Banyak apotekar dalam kompetisi yang melihat ke atas. Mata mereka penuh kejutan. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik sesungguhnya, keterampilan alkimia mereka masih terlalu lemah. Meski begitu, mereka tidak boleh kalah darinya. Setidaknya di babak pertama ini, tidak ada yang mau mengaku kalah. Namun, setengah jam kemudian, suara ledakan tungku naik dan turun. Seolah-olah langit terus-menerus bergemuruh karena guntur. Setiap kali tungku meledak, hal itu akan berdampak pada orang-orang terdekatnya. Bisa dikatakan setiap ledakan menimbulkan keributan yang sangat besar. Mereka yang terkena dampak tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras. Seiring berjalannya waktu, pemandangan menjadi semakin kacau. Setelah seperempat jam berikutnya, Master surgawi level 7 yang berhasil dalam satu percobaan juga mulai menyelesaikan pemurnian. Liu Huansi juga menghela nafas ringan dan mengeluarkan pil dari tungku pil. Saat menyempurnakan pil, dia benar-benar fokus. Meski ledakannya keras, itu tidak mempengaruhi dirinya sedikitpun. Dia berbalik untuk melihat sekeliling dan menemukan bahwa lima apoteker tingkat tujuh lainnya belum selesai melakukan pemurnian. Namun, mereka juga masih dalam tahap penyelesaian. Pada saat ini, setelah melihat sekeliling, pandangannya akhirnya berhenti pada Luan. Luan masih belum pergi. Dia berdiri tegak dan menatap tungku pil dengan kepala menunduk. Seolah-olah ada dunia lain di dalamnya. Pada saat ini, Liu Huansi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tubuhnya bergetar hebat. Setelah perhitungan yang cermat, dia menghabiskan enam menit penuh untuk menyempurnakan pil ini. Namun, Luan hanya menghabiskan seperempat setengah untuk menyempurnakan pilnya sekarang. Memikirkan hal ini, mata Liu Huansi membelalak. Tatapannya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia pikir dia dalam kondisi baik. Semua langkah tadi diselesaikan dalam sekali jalan. Dia tidak membuang waktu. Kecepatannya sudah menjadi yang tercepat. Bagaimana bisa ada perbedaan sebesar itu? Pada saat ini, Luan juga merasakan tatapan Liu Huansi. Dia berbalik untuk melihatnya dan menunjuk ke staff di kejauhan. Apakah kita akan menyerahkan pil kita? Melihat wajah Luan yang tidak berbahaya, Liu Huansi mengerutkan kening dan mengepalkan tangan kirinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras kepada staff di kejauhan, saya sudah selesai di sini. Staff yang sedang berjalan segera berjalan mendekat dan mulai memeriksa pil Liu Huansi dan Luan. Tentu saja tidak ada masalah dengan pil mereka. Setelah staff memasukkan pil ke dalam cincinnya, dia memberi mereka dua token baru. Kamu boleh pergi sekarang. Kembalilah besok jam 9 pagi untuk mengikuti kompetisi putaran kedua. Kata staff itu. Luan mengambil token itu dan mengangguk. Terima kasih. Kemudian, dia dan Liu Huansi berangkat bersama dan terbang menuju penonton. Putri Yanyi di ruang VIP tertawa saat melihat pemandangan ini. Benar saja, dia menyukai orang yang tepat. Luan bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan orang lain, apalagi memurnikan pil. Segera, Luan dan Liu Huansi tiba di depan ke enam wanita itu. Liu Huansi membungkuk pada Liu Yi dan berjalan menuju kerumunan kamar dagang Al-Kait. Luan duduk di antara si cantik Yang dan Yao. Liu Yi secara alami memperhatikan ekspresi Liu Huansi. Dia bisa menebak alasannya. Dia tersenyum pada Luan dan berkata, kecepatan pemurnian Master Apotecari agak lambat kali ini. Luan tersenyum. Dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada para wanita ini karena mereka sangat memahami satu sama lain. Dia berkata, ayo kembali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Laut Beyi, Pulau Abadi. Array teleportasi terbuka. Luan dan ke enam wanita itu berdiri di atas rumput. Semua orang duduk di kursi batu. Liu Yi bertanya pada Luan, apakah kamu melihat apoteker level delapan itu? Ya, Luan mengangguk. Matanya serius saat dia berkata, ada lebih dari 20 apoteker tingkat delapan yang segera pergi. Jika kita memasukkan mereka yang tidak segera pergi, mungkin ada lebih dari 30. Mendengar ini, ekspresi para wanita itu menjadi serius. Itu benar. Mereka juga memperhatikan hal ini. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak apoteker level delapan. Sebenarnya, ini tidak aneh. Itu sepenuhnya masuk akal. Liu Yi berkata dengan serius. Ambil contoh kekaisaran Montenegro. Masing-masing dari empat kamar dagang memiliki setidaknya satu apoteker tingkat delapan. Jika semuanya berpartisipasi, setidaknya akan ada enam apoteker tingkat delapan. Empat kerajaan akan memiliki 24 apoteker tingkat delapan. Termasuk apoteker level delapan dari kerajaan dewa pengobatan, minimal 30 apoteker level delapan. Mendengar perkataan Liu Yi, Luan mengangguk. Bagaimanapun, ada puluhan miliar orang di delapan benua kuno. 30 apoteker level delapan memang tidak banyak. Berbeda dengan apoteker level enam dan level tujuh yang berani berpartisipasi dalam konferensi apoteker ini, ke-30 apoteker level delapan ini harus sangat percaya diri. Liu Yi merendahkan suaranya. Dia memandang Luan dan berkata, jika saatnya tiba, jangan memaksakan diri. Kamu sudah berada dalam posisi yang dirugikan saat menghadapi guru surgawi level delapan yang sebenarnya. Mendengar ini, Luan tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Saya tahu batas kemampuan saya. Terima kasih telah menonton!